NSHBA Season 219, seorang spesialis dalam membunuh orang yang sangat sombong. Dengan hanya satu tangan memegang Evil Moon, Long Chen mampu menghentikan Si Men Tian Xiong. Tidak peduli bagaimana Si Men Tian Xiong mencoba, dia tidak dapat mengguncang Long Chen. Untuk memblokir kejeniusan tertinggi dari keluarga abadi hanya dengan satu tangan, bukankah itu sangat arogan? Long Chen tersenyum dingin. Suaranya bergema di seluruh medan perang. Orang-orang yang benar-benar arogan di sini adalah kalian semua. Anda begitu arogan untuk percaya bahwa apapun yang Anda katakan adalah keputusan kekaisaran, bahwa apapun yang Anda katakan adalah benar, bahwa siapapun yang menentang Anda pantas dihukum mati, bahwa semua orang lain harus tunduk kepada Anda, bahkan jika Anda kentut, orang lain akan melakukannya. Untuk menghibur dan mengatakan baunya luar biasa. Apa itu kesombongan liar? Ini adalah kesombongan liar. Anda tidak peduli tentang benar atau salah, benar atau salah. Demi keuntungan pribadi, Anda dapat mengabaikan kebenaran dan menyerang saya, mengabaikan nilai kehidupan orang lain, menginjak-injak martabat orang lain. Suara Long Chen bergema di udara. Meskipun dia biasanya mengabaikan bagaimana orang lain memfitnahnya, itu tidak berarti dia tidak marah. Dia manusia dan dia punya perasaan. Oleh karena itu, sekarang kemarahannya meletus. Jadi, bukan saya yang arogan, tapi kalian semua. Bukannya kamu tidak boleh sombong, tapi ingat ini, jangan sombong di depanku karena kamu tidak memenuhi syarat. Saya seorang spesialis dalam membunuh orang-orang yang sangat arogan. Petik 2. Ledakan Cincin surgawi Long Chen tiba-tiba muncul di belakangnya. Si Men Tian Xiong merasakan ledakan energi yang mengerikan, dan dia dikirim terbang. Enyah. Pedang Long Chen menebas di belakangnya, menghalangi tombak petir. Semburan kekuatan liar terbentang, dan Kun Pengzi dikirim terbang. Apa? Kun Pengzi dikirim terbang? Apakah Long Chen menjadi jauh lebih kuat dalam waktu sesingkat ini? Teriakan kaget terdengar. Dapat dimengerti bahwa Dong Fang Yu Yang dan Si Men Tian Xiong telah diblokir. Mereka belum memanggil manifestasi mereka, karena sebagai orang dengan status, mereka tidak mau menjadi yang pertama melepaskan kekuatan penuh mereka ketika Long Chen jelas menahan diri. Namun, baru saja, Kun Pengzi tidak peduli dengan hal-hal seperti itu dan telah memanggil manifestasi Kun Pengnya. Tetapi bahkan dengan tombak petirnya, dia telah dikirim terbang. Sebelum ini, bahkan dengan Mon Yan dan Long Chen bergandengan tangan, mereka tidak dapat menahan Kun Pengzi. Namun, kini Kun Pengzi langsung dipaksa mundur. Cincin surgawi Long Chen menyebabkan dunia bergetar. Warna biru samar telah muncul di dalam cincin surgawi lima warna yang semula. Meskipun masih sangat redup, itu benar-benar membuatnya sehingga ini bukan lagi cincin surgawi lima warna, tetapi cincin surgawi enam warna. Cincin surgawi enam warna memenuhi langit dan bumi. Surat wasiat yang memandang rendah sembilan langit muncul, surat wasiat yang mengguncang para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Kapan bocah kecil ini menjadi begitu kuat? Tanya Ku Jianying, terkejut dan senang. He he, anak-anak Heaven Splitting Battle Sekte kami tidak bisa lemah. Ah, tentu saja ada juga kontribusi dari Sekte Suantian Dao, tambah lelaki tua itu dengan tergesa-gesa. Li Tian Suan hanya tersenyum. Ini semua upaya Long Chen sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Suantian Dao. Caramu mengasuhnya jauh lebih penting. Dari semua orang yang hadir, hanya Li Tian Suan yang tahu rahasia Long Chen. Jika penentang surga tidak memiliki kekuatan untuk menentang surga, maka mereka tidak akan menjadi penentang surga. Apa yang dikatakan Li Tian Suan adalah kebenaran. Sebenarnya, bantuan sebenarnya yang diberikan Sekte Suantian Dao kepada Long Chen tidak banyak. Hal utama adalah bahwa Sekte Suantian Dao tidak memiliki apapun yang dibutuhkan Long Chen. Sebagai perbandingan, sembilan bentuk Split the Heavens dari Heaven Splitting Battle Sek jauh lebih bermanfaat. Karena tidak memiliki apapun yang dibutuhkan Long Chen, yang bisa diberikan Li Tian Suan kepada Long Chen hanyalah kebebasannya. Dia bebas melakukan apa yang dia inginkan dengan dukungan penuh mereka. Kerendahan hati Li Tian Suan membuat lelaki tua itu terlalu malu untuk terlalu senang. Di sisi lain, Bos Bao dan yang lainnya bersorak keras. Ekspresi Kun Peng Zi berubah. Itu hanya sebulan. Bagaimana kekuatan Long Chen meningkat begitu banyak. Kun Peng Void Breaker, tebasan petir yang mengamuk. Kun Peng Zi meraung. Kun Peng dalam manifestasinya melebarkan sayapnya, dan kilat tak berujung meledak, memasuki tombaknya. Dia sekali lagi menyerang Long Chen. Terakhir kali, aku tidak bisa melakukan apapun padamu karena aku tidak memiliki kekuatan Divine Item. Aku hanya bisa menggunakan kekuatanku sendiri untuk memblokir benda sucimu. Hari ini, Evil Moon sudah bangun, dan aku tidak lagi bertarung sendirian. Apakah Anda pikir Anda masih bisa pamer? Long Chen tidak berniat menghindari serangan kekuatan penuh Kun Peng Si. Kekosongan bergemuruh saat gambar pedang hitam raksasa merobek langit. Ledakan. Gambar pedang itu jatuh seperti sungai bintang, meledakan bidang petir di sekitar Kun Peng Zi dan menyerang tombaknya. Kali ini, darah menetes dari mulut Kun Peng Zi saat dia sekali lagi dikirim terbang. Kekuatan apa, adik kecil? Kamu juga cukup tampan. Mari kita lihat apakah Anda dapat menerima serangan dari saya. Suara seorang wanita kasar terdengar. Bintang jatuh hitam melesat di udara. Sue Luo Cha juga bergabung, dan dia memegang palu meteor raksasa di tangannya. Paku tumbuh dari kepala palu. Long Chen sekali lagi mengayunkan Evil Moon, tetapi dia terkejut menemukan bahwa palu meteor ini sangat berat, seolah-olah terbuat dari bintang. Dia dipaksa mundur beberapa langkah sebelum stabil. Wah, luar biasa. Anda benar-benar dapat memblokir shadow meteor Hammer saya. Anda harus tahu bahwa palu ini adalah milik ayah saya dan dibuat dengan memetik logam astral dari dunia luar. Untuk seseorang dengan tubuh kecil dan tampak lemah, kamu memiliki kekuatan yang cukup besar, adik kecil. Apa pendapatmu tentang menikah denganku? Sue Luo Cha tersenyum cerah pada Long Chen, memperlihatkan mulutnya yang berdarah. Senyumnya tidak memperbaiki penampilannya. Saya pikir Anda harus menemukan Mon Yan sebagai gantinya. Seleranya lebih berat, kata Long Chen, rasa dingin mengalir di punggungnya saat memikirkan itu. Mon Yan mengutuk Long Chen di antara kerumunan untuk menyatakan ketidakbersalahannya. Adik laki-laki, apakah kamu menertawakanku karena gemuk? Sue Luo Cha memandang Long Chen dengan kesal. Tidak, tidak gemuk. Lebar? Koreksi Long Chen. Bagus. Jangan salahkan aku karena kejam dan menghancurkanmu sampai berkeping-keping. Ekspresi Sue Luo Cha langsung berubah, dan palu meteor terbang di udara di Long Chen. Kekuatan Sue Luo Cha benar-benar menakutkan. Palu meteor menyebabkan kekosongan meledak dimanapun ia lewat. Sue Luo Cha adalah hasil percampuran darah kaisar darah dengan ras iblis. Dia tidak hanya mewarisi kekuatan kaisar darah, tetapi dia juga memiliki tubuh binatang iblis. Rupanya, semakin gemuk dia, semakin besar kekuatannya. Dikatakan bahwa tidak ada seorangpun di dunia ini yang mampu menerima serangannya hanya dengan kekuatan murni, kata seorang ahli. Sue Luo Cha adalah monster sejati, monster yang tidak bisa lagi disebut manusia. Ledakan. Evil Moon meretas seperti sambaran petir. Tanpa berkedip, Long Chen memblokir pukulan Sue Luo Cha. Petir menyambar di bawah kakinya, dan dia muncul tepat di sebelah Sue Luo Cha, menebaskan pedangnya kerahangnya. Biasanya, serangan ini akan ditujukan ke leher lawannya, tetapi Sue Luo Cha tidak memiliki leher, jadi dia hanya memperkirakan. Betapa kejamnya, kamu benar-benar ingin memotong leherku. Sue Luo Cha menjerit aneh, kedengarannya seperti dia mencoba terdengar seperti gadis imut yang sedang kesusahan. Dia mengangkat lengannya yang berdaging untuk memblokir Evil Moon. Evil Moon benar-benar terpental. Pada titik tertentu, gelang pelindung muncul di pergelangan tangannya, dan serangan Long Chen mendarat di sana. Tanpa diduga, itu juga merupakan harta yang tak ternilai. Ekspresi Long Chen tidak berubah. Dia mengirim tendangan ke wajahnya. Pada jarak sedekat itu, palu raksasanya tidak efektif. Sue Luo Cha memblokir dengan tangannya, karenanya, tendangan Long Chen mendarat di dagingnya. Dia merasa seperti mendarat di atas kapas, dan sebagian kekuatannya menghilang. Namun, Sue Luo Cha masih dipaksa mundur selangkah, memberinya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Tapi Long Chen muncul di belakangnya, menebas dengan pedangnya. Sue Luo Cha tidak melihat ke belakang. Dia menarik palu meteornya dan diseret ke depan oleh beratnya, menghindari serangan Long Chen. Meskipun Sue Luo Cha tampak montok seperti gunung daging, gerakannya sangat lincah. Meskipun begitu, gerakan cepat Long Chen tidak memberinya kesempatan untuk melepaskan kekuatannya. Apakah kamu berkompetisi di turnamen bela diri? Mengapa membuang waktu semua orang? Tian Shizi tiba-tiba mengeluarkan menara raksasa yang menghancurkan langit. Itu menabrak Long Chen. Ditindas. Bab 2182 Penjara Menara Tulang. Menara kuno Dewa Korup. Ekspresi Ku Jianying berubah. Itu adalah senjata terkenal dari jalur korupsi. Dia khawatir Long Chen tidak akan bisa bertahan melawannya. Siapa takut? Efil Moon di tangan Long Chen juga sangat kuat, kata lelaki tua itu. Ketika menara kuno Dewa Rusak muncul, hati para ahli aliansi surga bela diri mengepal. Mereka juga merasakan kebencian yang tak ada habisnya. Siapa yang tahu berapa banyak roh heroik dari jalan yang benar telah tersedot ke menara kuno Dewa Rusak selama bertahun-tahun. Roh-roh heroik itu adalah nenek moyang mereka. Jiwa mereka telah disedot dan sekarang digunakan seperti budak. Ini adalah senjata korup yang paling dibenci oleh jalan yang benar. Bahkan Sueluoca terperangkap dalam jangkauan menara kuno Dewa Rusak. Namun, satu-satunya yang dikunci adalah Long Chen. Cahaya menyelimuti Long Chen, menyegel ruang di sekitarnya dan memisahkannya dari seluruh dunia. Sueluoca segera keluar dari cahaya itu, hanya menyisakan Long Chen di dalamnya. Ditindas. Tian Shizi berteriak. Menara kuno Dewa Korup jatuh di Long Chen. Gerakan Long Chen 10 ribu kali lebih lambat dari biasanya dalam cahaya ini. Dia tidak bisa menghindarinya. Masuk, semuanya berjalan sangat lancar, tetapi Tian Shizi tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, ini adalah senjata Dewa Korup generasi pertama. Begitu Long Chen tersedot, satu-satunya cara dia pergi adalah sebagai boneka. Cahaya berkelebat. Tiba-tiba, sosok Long Chen muncul di dalam menara tulang. Ku Jianying berteriak. Cepat, tablet kebajikan surga bela diri. Sudah terlambat. Tapi jangan khawatir, tidakkah kamu melihat betapa tenangnya Long Chen? Orang tua itu menghentikan Ku Jianying. Baru saat itulah Ku Jianying memperhatikan bahwa Long Chen tidak tampak gugup sama sekali di dalam menara kuno Dewa Rusak. Dia, dia melakukannya dengan sengaja. Sepertinya begitu. Orang tua itu juga tidak yakin. Nyali Long Chen terlalu besar. Menara kuno Dewa Korup berulang kali melintas. Long Chen awalnya di tingkat bawah, tetapi setelah beberapa kilatan, dia muncul di tingkat atas. Ketika dia muncul di tingkat atas, menara kuno Dewa Korup dikompresi, dan orang-orang dapat melihat bahwa itu memenjarakan Long Chen di atasnya. Tatapan semua orang terfokus pada Long Chen. Orang-orang Marsial Heaven Alliance khawatir, sementara para ahli netral hanya merasa kasihan. Menara kuno Dewa Rusak terkenal. Siapapun yang masuk tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Tidak ada seorang pun sepanjang sejarahnya yang lolos darinya. Hanya orang-orang yang ingin melihat Long Chen mati yang bersorak, seolah-olah kematian Long Chen adalah berkah bagi mereka. Yang menyedihkan adalah orang-orang yang bersorak bukan dari jalur korup. Mereka juga bukan dari binatang suan atau ras kuno. Sebaliknya, mereka datang dari para ahli benar yang telah menghianati aliansi surga bela diri. Long Chen tersenyum. Dari menara kuno Dewa Rusak, dia melihat orang-orang itu bersorak. Kalian yang bersorak, berapa banyak dari kalian yang benar-benar ingin aku mati? Orang-orang itu langsung terdiam. Mereka tidak bisa melihat Long Chen. Kontribusinya terhadap jalan yang benar sangat jelas. Yang lain bisa bersorak, tetapi mereka tidak bisa. Long Chen dengan acuh tak acuh tersenyum. Kamu sebenarnya tidak ingin aku mati. Anda hanya ingin mengungkapkan kesetiaan Anda ke lembah pil. Sejujurnya, aku tidak membencimu. Aku merasa kamu sangat menyedihkan. Anda bahkan tidak tahu mengapa Anda berkultivasi. Anda tidak hanya kehilangan martabat seorang kultivator, tetapi Anda telah kehilangan apa yang diperlukan untuk menjadi manusia. Namun, hanya karena kamu menyedihkan bukan berarti aku bisa memaafkan pengkhianatan. Ini adalah terakhir kalinya saya menasihati Anda untuk menggunakan kepala Anda. Pikirkan tentang mengapa Anda ingin hidup dan mengapa Anda berkultivasi. Diam, Tian Shizi memotongnya. Kamu sudah menghadapi kematian, tapi kamu masih ingin menasihati orang lain. Long Chen, Sejujurnya, kamu terlalu bodoh. Menara kuno dewa korup secara pribadi diciptakan oleh dewa korup generasi pertama dengan tulangnya sendiri. Ada jutaan dan jutaan jiwa yang terpenjara di dalam. Sekarang bahkan lebih kuat daripada era korup god generasi pertama. Tidak peduli kartu truf apa yang Anda miliki, semuanya tidak akan berguna. Kamu akan mati, jiwamu akan dimurnikan, dan semua kekuatanmu akan diserap oleh menara kuno dewa rusak. Petik 2. Apakah Long Chen benar-benar dalam masalah? Tanya salah satu Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrows. Mereka semua menjadi gelisah dengan betapa percaya diri Tian Shizi. Apa lelucon? Menurutmu siapa bosku? Menara tulang ini tidak bisa memenjarakannya. Guoran bahkan lebih percaya diri daripada Tian Shizi. Di dalam hatinya, Long Chen tak tertandingi. Bahkan seorang dewa pun tidak bisa mengalahkannya. Saat semua orang menatapnya, Long Chen berkata, Sepertinya kami berdua sangat percaya diri. Kalau begitu mari kita lihat kepercayaan siapa yang lebih benar. Long Chen menikam Efil Moon ke menara tulang, menyebabkannya bergidik. Tidak dibutuhkan. Anda pasti akan menjadi orang yang mati. Pemanggilan dewa rusak, 10.000 hantu menjadi hidup. Tian Shizi membentuk segel tangan, menyebabkan menara tulang aktif. Tengkorak raksasa satu demi satu muncul, api hantu membara di dalamnya. Mereka terbang ke Long Chen dari setiap level. Ratapan mereka seperti jarum yang menusuk telinga orang. Ini serangan spiritual, ratapan hantu yang merebut kehidupan. Itu adalah salah satu seni paragon jalur korup yang secara langsung menyerang roh Yuan orang-orang, teriak salah satu tetua jalur benar melalui ratapan. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah pemikiran bahwa ratapan itu datang dari dalam menara. Long Chen harus menghadapi 10 kali lipat dari mereka. Bahkan ahline terpasej langkah ketiga akan membuat Yuan spirit mereka hancur di hadapan itu. Tidak heran Tian Shizi begitu percaya diri. Ratapan itu terus berlanjut tanpa henti. Tengkorak itu meratap saat mereka menyerang Long Chen. Ketika mereka mendekat, mereka meledak, melepaskan kekuatan besar. Kekuatan ledakan apa? Ini hampir setara dengan serangan kekuatan penuh dari ahline terpasej langkah ketiga. Tubuh fisik sedang diserang bersama dengan jiwa. Itu adalah hukuman mati. Semua orang secara pribadi menyaksikan kekuatan benda suci yang diciptakan oleh dewa korup generasi pertama. Tidak heran tidak ada yang selamat darinya. Long Chen, tunjukkan padaku berapa lama kamu bisa bertahan. Ejek Tian Shizi Long Chen dikelilingi oleh pencahayaan. Pedangnya masih tertusuk ke lantai di bawahnya. Dia seperti batu besar, tak bergerak di hadapan ratapan dan ledakan tengkorak. Semua orang melihat bahwa Long Chen berhasil bertahan, tetapi tidak peduli apa, kekuatannya terbatas. Tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan simpanan energi yang sangat besar yang telah dikumpulkan oleh menara kuno dewa rusak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Berapa lama saya bisa bertahan? Saya kira dua atau tiga tahun seharusnya tidak menjadi masalah, kata Long Chen dengan malas, suaranya melewati ratapan. Huff, mulutmu masih keras. Pertama, cobalah untuk bertahan lebih lama dari waktu sebatang dupa, kata Tian Shizi, benar-benar percaya diri. Menara kuno dewa korup mulai melepaskan lebih banyak tengkorak, aura mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Orang-orang di luar tidak lagi mampu menanggungnya. Mereka mengaktifkan pertahanan item di fine mereka. Beberapa orang bahkan mengatur formasi untuk mengisolasi diri mereka sendiri. Sudah saya katakan, dua atau tiga tahun tidak akan menjadi masalah. Tapi waktu saya sangat berharga, jadi saya tidak ingin menyianyaiakannya begitu banyak. Hati-hati, aku akan menghancurkan menaramu. Suara Long Chen sekali lagi terdengar. Ledakan. Menara tulang tiba-tiba bergetar, dan teriakan naga yang agung terdengar. Dua naga hitam muncul di sekitar menara tulang, mengikatnya. Kedua naga hitam itu memancarkan aura jahat. Mereka mengepalkan menara tulang begitu keras sehingga berderit. Apakah itu, naga jahat gelap di era legenda? Yang paling jahat dari semua ras naga jahat, ras naga jahat gelap yang hidup untuk membantai dan memakan nyawa. Beberapa orang mengenali kedua naga itu dari ukiran kuno yang telah lama berlalu. Memikirkan legenda itu, mereka terkejut. Bagaimana bisa sesuatu dari era legenda muncul sekarang? Tidak, itu bukan tubuh fisik yang sebenarnya. Itu diringkas dari kekuatan spiritual. Seru seseorang. Tidak ada tekanan garis darah pada kedua naga itu. Tian Shizi, lepaskan Long Chen. Dia pasti memiliki beberapa gerakan jahat di lengan bajunya. Ekspresi Xie Wen Tian tiba-tiba berubah. Tian Shizi juga mendapat firasat buruk. Dia membentuk segel tangan, mencoba mengusir Long Chen, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak bisa dengan dua naga hitam yang mengikat menara tulang. Ledakan. Menara tulang tiba-tiba kembali ke bentuk raksasanya. Dari dalam, tawa Long Chen terdengar. Aku hanya menunggu ini. Efil Moon, terserah padamu. Bab 2183 banding 2183. Menara kuno dewa korup dipaksa menjadi ukuran raksasa aslinya. Pilar cahaya hitam melesat keluar dari atapnya. Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Ki hitam memenuhi dunia, dan lolongan menyeramkan semakin keras. Ki hitam terus menyembur keluar dari menara kuno dewa rusak. Sementara itu, Long Chen terus memegang Efil Moon dengan erat bahkan saat menusuk ke menara tulang. Itu seperti telah berakar. Lebih mudah mengundang iblis masuk daripada mengusir iblis. Apakah Anda pikir saya, Long Chen, adalah seseorang yang dapat Anda hisap dan keluarkan sesuka Anda? Petik 2. Dua naga hitam yang mengikat menara tulang tumbuh lebih besar dengan menara tulang. Kekuatan besar mereka menghancurkannya. Hei hei, keberuntunganku benar-benar bagus. Saya mendapatkan pesta seperti itu segera setelah saya bangun. Long Chen, Anda memiliki beberapa keterampilan. Efil Moon terkekeh senang. Akar hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari Efil Moon, menyebar ke seluruh menara tulang, dengan gila-gilaan menyerap energi menara tulang. Menara kuno dewa korup adalah senjata korup yang digunakan untuk pembantaian. Itu sangat mirip dengan Efil Moon. Meskipun kekuatan mereka tidak berasal dari sumber yang sama, Efil Moon mampu mengubah energi itu. Baginya, energi ini adalah sepotong daging yang menggiurkan. Begitu menara kuno dewa rusak muncul, Efil Moon telah meminta Long Chen untuk memikirkan cara untuk masuk. Akibatnya, mereka benar-benar mudah masuk. Tidak, ekspresi Tian Xi Xi berubah. Dia bisa merasakan Efil Moon menyerap esensi menara kuno dewa rusak. Dia tidak akan pernah bermimpi bahwa Long Chen mampu melakukan hal seperti itu. Tian Xi Xi meraung, keluar. Manifestasi Tian Xi Xi muncul di belakangnya, dan sesosok muncul di dalamnya. Itu seperti dewa, membawa serta tekanan dewa. Tian Xi Xi telah memanggil manifestasi jiwa surganya sendiri. Sosok besar itu setinggi menara tulang. Itu mengulurkan tangannya dan meletakkan tangannya di menara. Menara tulang bergemuruh, dan dua sosok naga yang mengikatnya meledak. Sial, energi dewa yang sangat kuat. Tidak, aku ingin makan lebih banyak. Teriak Efil Moon. Sepuluh ribu rantai hitam ditembakkan dari Efil Moon, menembus semua level dan menyerap energi. Pegangan Long Chen pada Efil Moon mulai menjadi kacau, tetapi dia masih menolak untuk melepaskannya. Xie Wen Tian mengambil tindakan. Sebuah tangan hitam terbang ke manifestasi Tian Xi Xi. Dia mengirim kekuatannya sendiri ke Tian Xi Xi. Serang bersama. Namun, Tian Xi Xi menemukan bahwa meskipun demikian, dia tidak dapat memaksa Long Chen keluar. Ratusan ribu ahli korup mengumpulkan energi mereka dan mengirimkannya ke menara kuno dewa korup. Mereka bersujud, melantunkan sesuatu. Dengan dukungan penuh dari jalur rusak, menara kuno dewa korup menyala. Efil Moon tidak lagi mampu menahannya dan dikirim menembak. Efil Moon dan Long Chen menembak keluar atap. Rantai yang telah ditembakkan dari Efil Moon sekarang memiliki pecahan menara tulang yang menempel padanya seperti akar dengan tanah yang masih menempel padanya. Apakah ada kesalahan? Bahkan seperti ini, kamu tidak bisa membunuhnya. Long Chen mengamuk. Dia mengira Efil Moon akan dapat secara langsung menghancurkan menara kuno dewa rusak, tetapi sekarang dia menemukan bahwa itu hanya membual sekali lagi. Seperti biasa, Efil Moon tidak bisa diandalkan. Apakah kamu bercanda? Saya telah disempurnakan menjadi senjata. Kekuatanku tergantung pada kekuatanmu. Jika saya masih memiliki tubuh fisik saya, semut-semut ini akan dilahap oleh satu tegukan dari saya. Tetapi Anda menolak untuk menggunakan kekuatan penuh Anda, jadi hanya mengandalkan diri sendiri, bisa melakukan banyak hal tidak buruk. Hehehe jangan marah. Biarkan saya memberitahu Anda, menara kuno dewa rusak itu benar-benar sesuatu yang baik. Saya lolos dengan hampir setengah energi intinya dan saya merasa lebih kuat. Itu tidak akan bisa menjadi ancaman bagimu lagi, tawa Efil Moon. Saat mereka terbang di udara, rantai menghilang, tersedot ke Efil Moon. Long Chen mengangkatnya. Membagi surga delapan. Ledakan. Menara tulang raksasa rusak para oleh serangan dari Long Chen ini. Setelah energinya tersedot, kekuatan pertahanannya telah turun drastis. Potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara. Menara kuno dewa korup menyusut kembali dan terbang ke telapak tangan Tian Shizi. Ada bekas luka panjang di atasnya sekarang. Tian Shizi mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Long Chen, kamu pantas mendapatkan 10 ribu kematian. Tian Shizi menyingkirkan menara tulang itu. Itu untuk sementara tidak bisa bertarung. Cederanya merupakan penghinaan terhadap seluruh jalur korap. Tian Shizi mengeluarkan spanduk pemanggil jiwa. Panah hitam melesat keluar darinya. Setiap panah memiliki tanda menyeramkan di dalamnya yang melolong seperti iblis. Long Chen menebas Efil Moon lagi, meledakkan panah. Tapi rune di dalamnya terus terbang ke arahnya seperti jaring laba-laba. Ini adalah kutukan dewa korup. Beberapa ahli senior yang benar mengenali rune itu. Mereka pernah menemukan rune kutukan seperti itu ketika melawan jalur korap. Setelah rune itu menginfeksi tubuh Anda, maka tidak peduli apa basis kultifasi Anda, Anda akan merasa seperti serangga melahap roh Yuan Anda. Rasa sakit itu tak terlukiskan. Dikatakan bahwa teknik ini mengandung kebencian dewa korup. Itu berisi kehendak dewa, jadi itu bukan sesuatu yang bisa diblokir oleh manusia. Setelah keinginan mereka ditekan, kutukan akan meletus. Dikatakan bahwa setiap rune kutukan ini disempurnakan dari esensi jiwa seorang ahli. Mereka disiksa sebelum mati, dan kebencian serta kebencian mereka terkandung di dalam rune. Kutukan, permainan anak-anak. Petir meledak keluar dari tubuh Longchen, mengandung kekuatan penghancur yang sangat besar. Petir surgawinya membuat kutukan itu menghilang secara diam-diam. Ini adalah petir hukuman surgawi. Longchen sebenarnya mampu mengendalikan petir kesusahan. Lebih jauh lagi, auranya sama dengan kesengsaraan naga yang harus dialalui. Mungkinkah? Terakhir kali, Longchen telah melalui kesengsaraannya di Pulau Nasib Surgawi. Kesengsaraan naganya yang mengerikan telah meninggalkan kesan mendalam pada orang-orang. Itu disebut kesengsaraan surgawi terkuat dalam sejarah. Orang-orang langsung memikirkan kesusahan naga ketika mereka merasakan kilat ini. Orang-orang sudah menduga bahwa Longchen memiliki kemampuan yang menantang surga untuk menyerap petir kesusahan surgawi untuk digunakan sendiri. Kesengsaraan surgawi diringkas dari kehendak Tao Surgawi. Ini mewakili hukum tertinggi di dunia. Adapun beberapa rune kutukan, mereka bukan apa-apa. Melihat bahwa Tian Shizi ditekan oleh Longchen, Dongfang Yu yang menembak, menusuk tombaknya melalui domain petir Longchen. Perisai perak di tangan kiri Dongfang Yu yang melepaskan gelombang perak yang memaksa mundur petir Longchen. Longchen memblokir Dongfang Yu yang dengan pedangnya. Oleh karena itu, kedua senjata mereka terkunci bersama. Mereka hanya berjarak beberapa meter dari satu sama lain. Mengapa tidak menggunakan kemampuanmu yang sebenarnya? Apakah Anda takut mengekspos status Anda? Tatapan Longchen setajam elang. Itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Dongfang Yu yang tidak berbicara, langsung mengirimkan pesan spiritual. Perisai di tangan kirinya menghantam kepala Longchen. Baiklah, kalau begitu aku akan mengalahkan dirimu yang sebenarnya. Longchen mendengus dan mendorong Evil Moon, menghindari serangan perisai Dongfang Yu yang. Dia kemudian menyerang sekali lagi, tidak memberi Dongfang Yu yang ruang untuk bernafas. Dongfang Yu yang mundur dan Longchen maju. Longchen menebas pedangnya sekali lagi. Kali ini, serangannya mengandung sisa kekuatan serangan sebelumnya, meningkatkan kekuatannya. Dongfang Yu yang dipaksa kembali lagi. Dongfang Yu yang tiba-tiba mendapat firasat buruk. Longchen menggunakan teknik berantai, dengan setiap serangan menambah kekuatan serangan sebelumnya. Serangannya semakin kuat. Dongfang Yu yang ingin memutus rantai itu, tetapi Longchen tidak memberinya kesempatan. Pedangnya datang menebas ke arah Dongfang Yu yang lagi. Ini adalah. Bao Bu Ping dan yang lainnya melihatnya dengan jelas. Serangan berantai ini jelas split the heavens. Bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga. Hahaha, anak kecil ini adalah orang gila yang jenius. Dia tidak hanya berani memikirkan hal-hal gila, dia juga berani melakukannya. Tertawa orang tua itu. Orang tua, bisakah tubuhnya menahan superposisi energi semacam itu? Tanya Bos Bao. Teknik semacam ini benar-benar gila. Dunia kultifasi memang memiliki teknik yang memungkinkan kekuatan seseorang untuk ditumpangkan seperti ini, tetapi maksimumnya adalah tiga lapis. Lebih tidak ada artinya. Tiga adalah puncaknya. Jika mungkin untuk menambah kekuatan di luar itu, maka itu berarti serangan pertama sangat lemah sehingga tidak ada artinya. Mencapai puncak dalam tiga pukulan sempurna sesuai dengan tempo Tau Surgawi, tetapi meskipun demikian, itu hanya cocok untuk seni magis dan keterampilan pertempuran tertentu. Itu tidak sesuai dengan sembilan bentuk split the heavens. Sembilan bentuk split the heavens membutuhkan pengaktifan titik akupuntur tertentu. Bentuk pertama membutuhkan sembilan titik akupuntur, sedangkan bentuk kedua membutuhkan delapan belas. Itu berarti mengaktifkan kembali sembilan titik akupuntur pertama. Sembilan titik akupuntur pertama sudah penuh dengan yuan spiritual sebelum serangan kedua datang, jadi tidak mungkin orang bisa selamat dari superimposisi ke sembilan bentuk. Titik akupuntur akan meledak. Sebuah superimposisi tiga lapis tidak mungkin. Tapi Longchen telah mencapai serangan kelimanya, dan kekuatannya terus menutupi. Meskipun orang lain mungkin tidak tahu, mereka yang akrab dengan sembilan bentuk split the heavens seperti murid heaven splitting battle sekte bisa tahu betapa gila tindakan Longchen saat ini. Orang tua itu berkata, sebenarnya, bentuk kesembilan dari split the heavens melibatkan penggabungan sembilan bentuk menjadi satu. Mustahil, bukankah itu bunuh diri? Seru bos bau. Itulah mengapa kita membutuhkan bantuan dari heaven splitting divine tablet. Tanpa itu, sekte pertempuran pemisah surga seperti harimau ompong, tanpa cakar, kata lelaki tua itu, menjadi muram. Heaven splitting divine tablet belum pulih. Tepat pada saat ini, gambar pedang raksasa muncul di langit. Bahkan aliran ki di langit diledakkan. Itu mungkin untuk melihat bintang-bintang di langit bergetar. Dia, dia benar-benar melakukannya. Bos bau dan rahang yang lain jatuh. Bab 2184 banding 2184. Sebuah pedang raksasa merobek ke langit dan menebas. Meskipun Dongfang Yu yang telah melakukan yang terbaik untuk menghentikan Longchen mengumpulkan kekuatan, serangan ini masih dilepaskan. Pedang ini menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Dongfang Yu yang benar-benar terkunci. Ruang di sekitarnya telah dibekukan oleh kekuatan suci. Serangan balik atau mati? Ejek Longchen. Kamu benar-benar sangat kuat, tapi kau masih jauh dari cukup untuk membunuhku, kata Dongfang Yu yang sambil tersenyum dingin. Tiba-tiba, sebuah kastil kuno raksasa muncul di depan Dongfang Yu yang. Kastil Perang Keluarga Dongfang, Kastil Kuno Astral. Kastil Kuno ini adalah tempat berkumpulnya para pahlawan masa lalu dan masa kini. Itu adalah benteng perang, yang mampu menyerang dan bertahan. Itu adalah harta karun super di antara benda-benda suci. Ledakan. Cahaya surgawi mengalir keluar dari kastil, dan bintang-bintang berkelap-kelip di dalam cahaya. Akibatnya, Longchen terpaksa mundur, hampir memuntahkan darah, sementara kastil kuno menabrak tanah, meninggalkan parit raksasa. Dia bahkan mengirim benda suci yang begitu besar dan berat terbang. Seberapa kuat pedang itu di tangan Longchen. Semua orang yang memiliki pemahaman tentang seberapa kuat kastil kuno astral tercengang. Anak kecil ini sepertinya menjadi lebih menakjubkan. Rusuang, aku serius. Jika anda masih tidak bergerak, itu akan terlambat. Guru keluarga Beitang mengirimkan pesan ke Beitang Rusuang yang berada dalam aliran-aliran Ki. Dia bermain sebagai mak comblang antara Longchen dan Beitang Rusuang. Apa yang luar biasa dari dia? Saya tidak kalah dengan siapapun, dan saya juga tidak akan bergantung pada siapapun. Kau ingin menikahkanku? Beitang Rusuang langsung memutar matanya ke arah neneknya. Dia memiliki harga dirinya sendiri. Mustahil baginya untuk berbagi pria dengan orang lain. Meskipun itu yang dia katakan, tampilan kekuatan Longchen saat ini benar-benar mengejutkannya. Langit dan bumi bergetar saat aliran-aliran Ki mulai tumbuh lembut sekali lagi. Letusan ketiga akan segera dimulai. Ini adalah letusan terakhir. Semuanya, Anda harus menggunakan kesempatan ini untuk mengatasi kemacetan Anda dan maju sebanyak mungkin. Petik 2 Seorang ahli dari generasi senior memberi para murid pengingat. Letusan ketiga adalah yang paling penting. Ini adalah saat terbaik untuk menembus belenggu mereka dan mendorong alam mereka setinggi mungkin. Itu juga saat yang ditunggu-tunggu oleh semua jenius surgawi ini. Maju dalam aliran-aliran Ki tidak memiliki batas. Semua kemacetan menjadi longgar dan mudah ditembus. Selanjutnya, Tidak peduli berapa banyak level yang Anda tingkatkan, dengan aliran Ki yang mendukung Anda, tidak akan ada tanda sedikitpun dari fondasi Anda yang tumbuh tidak stabil, Anda juga tidak bisa bingung. Serang bersama untuk membunuh semua orang di dalam aliran-aliran Ki terbesar dan mendudukinya. Kalau tidak, itu akan terlambat. Cahaya ganas muncul di mata Dong Fang Yu yang kastil kuno melayang di atas kepalanya, menaburkan cahaya surgawi di sekelilingnya. Yang lain tidak menyangka Longchen begitu kuat. Jika ini terus berlanjut, mereka akan menyanyiakan kesempatan mereka untuk menyerap aliran Ki. Itu tidak layak. Abaikan Longchen. Ayo bunuh Dragon Blood Legion, Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, dan murid Moget. Kun Pengzi setuju. Membuang-buang waktu di Longchen tidak sepadan. Lebih baik membunuh yang lain. Mereka tidak bisa membiarkan Longchen menghentikan mereka. Membunuh. Mengikuti Kun Pengzi, para murid binatang Suan menyerbu ke Legion Daranaga. Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Rache, kalian pengkhianat akhirnya akan menghadapi nasib kalian. Keluar dan hadapi kematianmu. Teriak Huang Feiyan. Pada saat yang sama, Raksasa Sueluoca menyerbu dengan palu meteornya, sementara Di Feng berteriak, memimpin murid-murid aliansi keluarga kuno ke dalam serangan. Tian Shizi melambaikan spanduk pemanggil jiwanya, dan menara kuno dewa korup muncul di atas kepalanya sekali lagi. Meskipun terluka, itu bisa membantunya. Setelah itu, dia mengirim pasukan jalur korup ke depan. Murid Raskuno mengikuti binatang Suan, tetap dekat di belakang pantat mereka saat mereka menyerang. Saudara Simen, untuk apa kamu masih ragu? Persaingan Tau Surgawi tidak akan memungkinkan Anda untuk menyerahkan tanggung jawab Anda kepada orang lain. Long Chen berusaha menghancurkan benua. Apa yang kamu tunggu? Teriak Dong Fang Yu yang kepada Simen Tian Siong saat melihatnya berkonflik. Simen Tian Siong datang sendiri. Dia tidak membawa orang-orang dari keluarga Simen ke dalam pertarungan yang tidak jelas ini. Mereka berada dalam aliran-aliran Ki. Mendengar apa yang dikatakan Dong Fang Yu yang, Simen Tian Siong berteriak pada Long Chen. Long Chen, jawab aku. Apakah Anda berkolusi dengan ras iblis asli untuk menghancurkan benua surga bela diri? Bukankah kamu punya otak sendiri? Jawab Long Chen. Bagaimana dia harus menjawab pertanyaan ini? Iya, dia berkolusi dengan ras iblis asli, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menghancurkan aliansi surga bela diri. Masalah ras iblis asli belum terselesaikan, jadi dia tidak ingin membicarakannya. Karena setiap orang memiliki otaknya sendiri, mereka dapat memutuskan kebenarannya sendiri. Jika dia mencoba menjelaskan, maka Dong Fang Yu yang akan segera membalas. Ada lebih banyak mulut di pihak mereka, jadi Long Chen meminta Simen Tian Siong membuat keputusan sendiri. Kamu bahkan tidak berani menanggapi secara langsung. Seperti yang diharapkan, Anda benar-benar berkolusi dengan ras iblis asli. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam. Simen Tian Siong melambaikan tangannya. Puluhan ribu murid dari keluarga Simen menyerbu. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Tanya Ye Ling Shan. Ada jutaan ahli yang menyerbu ke Dragon Blood Legion sekarang. Jutaan murid dari Martial Heaven Alliance juga tegang. Mereka tinggal menunggu pesanan. Ini menunjukkan fondasi besar dari aliansi surga bela diri. Meskipun hampir setengah sekte mengkhianati aliansi surga bela diri, mereka masih memiliki lebih dari satu juta murid bintang kehidupan elit. Jika sekte-sekte itu tidak mengkhianati mereka, maka aliansi surga bela diri akan memiliki setidaknya setengah murid berbakat di benua itu. Kepala aliansi, kita semua sudah siap. Kami hanya membutuhkan pesanan Anda. Teriak salah satu murid. Para murid yang masih berdiri di sisi aliansi surga bela diri semuanya setia dan tak kenal takut, bersedia bertarung bersama Long Chen. Saudara-saudara, terima kasih. Dragon Blood Legionku untuk sementara tidak membutuhkan bantuanmu, tetapi ketika kami membutuhkannya, kami pasti akan memanggilmu. Dragon Blood Legion mengencangkan formasinya, membentuk busur melingkar. Murid-murid keluarga mu hadir dengan panah yang ditancapkan. Sementara itu, murid-murid sekte pertempuran pemisah surga memegang pedang lebar mereka, dingin dan acu-ta'acu di hadapan pasukan raksasa di depan mereka. Hei hei, ini adalah orang-orang dari sekte pertempuran pemisah surga. Melihat ekspresi di wajah murid-muridnya, lelaki tua itu tersenyum. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa anak-anak ini akhirnya menjadi pria sejati. Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrows juga telah membentuk formasi ketat yang sesuai dengan formasi Dragon Blood Legion saat ini. Melihat musuh mereka semakin dekat, mereka mulai mengumpulkan energi. Long Chen berdiri di langit dan tampaknya mengabaikan pasukan binatang suan, Jalur Rusak, Ras Kuno, Aliansi Keluarga Kuno, Keluarga Dongfang, dan Keluarga Semen. Satu-satunya yang diblokir Long Chen adalah para ahli Pilfali. Lebih tepatnya, dia memblokir peripil. Pilferi memimpin puluhan ribu murid Pilfali. Dia menatap Long Chen dengan dingin, nyala api seperti air secara bertahap tumbuh darinya. Long Chen tidak melihat Pilfali. Dia menatap seorang wanita muda yang cantik di belakang Pilfali. Dia masih mengingatnya. Apakah kamu ingin menyapa kakakmu, San? Tanya Long Chen, tersenyum sedikit. Kakak San, kamu masih ingat Wan King? Suara wanita muda itu bergetar. Air mata jatuh dari matanya. Long Chen tersenyum dan berjalan ke depan. Murid Pilfali mengangkat senjata mereka dan memanggil manifestasi mereka, dengan siaga penuh. Long Chen berjalan melewati Pilferi. Dia tidak memandangnya, dan peripil tidak bergerak. Dia berjalan ke arah Wan King. Kamu menjadi lebih tinggi dan lebih besar. Kamu juga menjadi lebih cantik. Tapi kau masih belum menghilangkan kebiasaan menangismu ini. Apakah anda mengalami kesulitan dalam alkimia? Long Chen dengan lembut menyeka air matanya. Tindakan itu sama seperti ketika mereka pertama kali bertemu. Kakak San, Wan King tiba-tiba memeluk Long Chen dan mulai benar-benar menangis. Mengapa? Kenapa seperti ini? Kalian berdua sangat baik bersama, menemaniku. Saya tidak pernah merasa begitu diberkati. Mengapa anda berakhir sebagai musuh? Kenapa aku tidak bisa mengubah apapun? Kenapa? Air mata Wan King meledak saat dia menangis. Di dalam hatinya, Long Chen dan Pilferi adalah pasangan alami. Tetapi sekarang mereka adalah musuh bebuyutan. Karena itu, hatinya terasa seperti terbelah dua. Dia dipenuhi dengan kesedihan dan ketakutan yang membanjiri emosinya yang lain. Tentara dari berbagai kekuatan besar telah mengepung Long Chen. Mereka semua telah menemukan sudut serangan mereka sendiri. Suasana menjadi tegang. Hanya dengan perintah satu orang, serangan kekuatan penuh akan diluncurkan. Namun, mereka secara mengejutkan diam. Hanya ada suara rendah dari aliran-aliran Qi dan tangisan Wan King yang menyayat hati. Kakak San, tolong, tidak bisakah kalian semua berhenti berkelahi? Jika aku melihat salah satu dari kalian mati, aku lebih baik mati sendiri. Tangisannya menunjukkan keinginannya untuk damai, untuk hidup sederhana. Hidup tanpa pembantaian, tanpa pertempuran. Tapi semua orang tahu itu hanya mimpi indah, mustahil untuk diwujudkan. Long Chen menghela nafas dan dengan lembut menepuk punggungnya. Aliran energi kemudian mengalir darinya, membuatnya pingsan. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, mengirimnya melayang ke sesepuh dari Pilfali. Dia telah menggunakan metode spesialnya sendiri untuk menyegel kekuatan spiritualnya. Setidaknya butuh satu hari baginya untuk bangun. Long Chen akhirnya menoleh ke Pilferi, berjalan di depannya. Tidak perlu kata-kata tambahan. Hari ini, mari kita bertarung sampai mati untuk menyelesaikan semua dendam kita. Bab 2185 Awan melawan Huang Feiyan Apakah kamu membenciku? Aku bisa melihat kebencian di matamu. Mata Pilferi berkedip saat dia melihat Long Chen. Ya, aku mulai membencimu. Anda seharusnya tidak membawa Wan King ke dalam ini. Anda telah kehilangan kebaikan Anda. Anda seharusnya tidak membuat semua orang sedingin Anda, kata Long Chen. Long Chen marah karena Wan King dibuat menangis. Rasa sakitnya, ketidakberdayaannya, mereka menusuk jauh ke dalam hatinya. Orang bisa mencegah rasa kehilangan dan kesakitan dengan mengikuti petunjuk dewa. Lebih baik dia merasakan sakit sekarang daripada merasakan sakit selamanya. Semuanya akan kembali ke jalurnya setelah rasa sakit itu. Omong kosong, Ejek Long Chen, Brahma dan Valendainite adalah dua idiot. Hanya dari fakta bahwa mereka bisa menjadi dewa, saya dapat mengatakan bahwa yang disebut dewa hanyalah kotoran anjing. Tidak ada yang mutlak benar atau salah di dunia ini yang dapat digunakan untuk menilai sesuatu. Satu-satunya hal yang dapat Anda gunakan untuk menilai benar dan salah adalah hati Anda sendiri. Para penghujat para dewa harus mati. Api pilferi meledak darinya, memenuhi udara dengan panas yang terasa seperti kekosongan akan terbakar. Setelah itu, diagram surgawi Brahma muncul, menutupi langit. Ini fanatik, orang-orang bodoh sepertimu yang harus mati. Evil Moon muncul di tangan Long Chen. Kehendak Brahma, diagram surgawi menghancurkan surga. Peripil membentuk segel tangan yang menyebabkan cahaya surgawi bersinar dari diagram surgawi Brahma, menyelimuti Long Chen dan Peripil. Keduanya menjadi tembus pandang, seolah-olah mereka berdua berada di dunia yang berbeda. Orang lain bisa melihat mereka, tetapi mereka tidak bisa merasakan aura mereka. Ledakan Dalam dunia diagram surgawi Brahma, Long Chen memotong pedangnya. Pedang putih muncul di tangan pilferi, dan dia memblokir serangan Long Chen. Tetesan air terbang saat tumbukan. Tetesan itu kemudian meledak, berubah menjadi ribuan riak. Setiap riak mengandung kekuatan yang menakutkan, tetapi di dalam ruang khusus ini, mereka tidak menyebabkan kerusakan apapun. Keduanya berulang kali bentrok, dan api meledak satu sama lain. Seekor naga api meraung di belakang Long Chen, sementara Phoenix api mengeluarkan teriakan cemerlang di belakang pilferi. Satu naga dan satu Phoenix berulang kali bentrok, melepaskan api tanpa akhir. Api yang mereka berdua kendalikan identik. Mereka berdua bahkan tidak perlu bergerak saat api mereka berbenturan. Setelah beberapa saat, tidak mungkin lagi melihat mereka berdua di tengah api. Menyerang Saat Peripil dan Long Chen bertarung dalam diagram surgawi Brahma, Dong Fang Yu yang adalah yang pertama memecah kesunyian. Para ahli lainnya menyerang di sampingnya. Sama seperti Dong Fang Yu yang menyerang, cambuk yang terdiri dari ribuan cabang willow tipis menyerangnya. Mereka adalah campuran hitam dan putih, terlihat sangat aneh. Ekspresi Dong Fang Yu yang berubah begitu dia merasakan cambuk itu. Dia mengangkat perisai di tangan kirinya. Dengan ledakan keras, Dong Fang Yu yang terlempar, lengannya gemetar dan darah keluar dari mulutnya. Dia merasa seperti organ-organnya telah terbalik di dalam dirinya. Dong Fang Yu yang sangat terkejut. Cambuk itu mengandung energi kematian yang mampu menyerang tubuhnya melalui perisainya. Tiba-tiba, kekosongan meledak dan pohon willow yang mengjulang tinggi muncul, menyebar dari bumi ke langit. Daun yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke arah Dong Fang Yu yang. Dong Fang Yu yang buru-buru memanggil manifestasinya. Tombaknya menari-nari di udara, menghancurkan cabang-cabangnya. Namun, kekuatan besar mereka masih membuat lengannya mati rasa. Dedalu abadi, Dong Fang Yu yang benar-benar layak menjadi murid dari keluarga abadi. Dia langsung mengenali asal-usul Liu Ruan. Tetapi setelah mengenalinya, dia bahkan lebih terkejut. Semburan daun willow yang tak berujung mengikuti Dong Fang Yu yang ke tengah-tengah murid keluarga Dong Fang, melukai semua orang yang terkena. Mereka menyerang balik dengan ganas. Mundur, jangan blokir mereka, teriak Dong Fang Yu yang. Namun, sudah terlambat. Ribuan murid keluarga Dong Fang telah mulai bertarung melawan daun dedalu abadi. Namun, mereka dengan cepat menyadari ada sesuatu yang salah. Orang-orang di samping mereka mulai menua dengan cepat. Beberapa sudah berubah menjadi berambut putih, kerutan menutupi wajah mereka. Serangannya mengandung energi kematian. Tanpa manifestasi jiwa surga, umurmu akan dicuri. Menghindari, teriak Dong Fang Yu yang. Perisainya tiba-tiba tumbuh jauh lebih besar, dan dia menabrakannya ke Liu Ruan. Ledakan. Tubuh raksasa Liu Ruan terguncang dari dampak perisai, dan murid-murid keluarga Dong Fang melarikan diri dengan cepat. Sebagai hasil dari pertarungan singkat ini, pasukan mereka yang perkasa tampak seperti satu kaki di kuburan. Itu semua terjadi dalam sekejap mata. Mati. Menghadapi kemunduran seperti itu di awal, Dong Fang Yu yang dengan marah memanggil Astral Ancient Castle, menabrakannya ke Liu Ruan. Keabadian, tidak dapat dipadamkan, dao surgawi dari kehidupan luhur. Suara tanpa emosi Liu Ruan terdengar. Segera setelah itu, cabang-cabang raksasa berubah menjadi jaring besar yang menghalangi kastil kuno. Bahkan kastil raksasa itu tidak cukup kuat di depan Liu Ruan. Kastil kuno dengan cepat berputar, menghancurkan cabang-cabangnya. Tetapi lebih banyak cabang tumbuh dengan cepat untuk memblokirnya. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Teriak Dong Fang Yu yang ingin melelahkan Liu Ruan. Melalui cabang-cabang willow, tubuh sejati Liu Ruan mencibir. Akarnya berada di tanah, terus-menerus mengisi energi. Bahkan daunnya menyerap energi dari udara. Di sini, di lokasi letusan aliran Qi, ada banyak energi untuk diserap. Selama letusan aliran Qi berlanjut, dia memiliki kekuatan tanpa batas. Dia bisa bertahan selama yang dia mau. Tapi dia tidak suka berbicara, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Long Chen hanya memintanya untuk menghentikan Dong Fang Yu yang. Adapun sisanya, dia tidak perlu repot dengan apapun. Dia sekarang dengan mudah melakukannya. Liu Ruan telah menghentikan Dong Fang Yu yang, dan yang lainnya juga bentrok. Yue Zifeng menghadapi Kun Pengzi, melepaskan sinar pedang Qi yang indah. Manifestasi Kun Pengzi berada pada kekuatan penuh, dan dia bertarung dari jarak jauh dengan serangan kilat dari tombaknya. Setelah membunuh Jian Wu Chen, ketenaran Yue Zifeng hampir melampaui Long Chen. Dia diklaim sebagai eksistensi paling menakutkan di dalam Dragon Blood Legion selain Long Chen. Bahkan Kun Pengzi harus berhati-hati terhadap Yue Zifeng. Dia takut Yue Zifeng menemukan satu celah dan membunuhnya. Kekuatan ofensif pembudidaya pedang terlalu menakutkan. Bahkan Kun Pengzi merasa bahwa dia dalam bahaya kematian jika Yue Zifeng memiliki satu celah. Kun Pengzi dikunci oleh Yue Zifeng. Adapun Huang Fei Yan, dia langsung menerkam Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrows. Dia berencana membantai mereka semua di tepi luar. Huang Fei Yan memanggil tubuh aslinya, dan sembilan surga Divine Phoenix muncul. Tanda di bulunya menyala, cahaya surgawi yang indah bersinar dari mereka. Itu seperti pasir emas berkilauan di langit. Membentangkan sayapnya, dia mengumumkan, Perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, Aku akan memusnahkanmu hari ini. Hati-hati, Kun Pengzi tiba-tiba menjerit kaget. Sosok raksasa diam-diam muncul di atas kepala Huang Fei Yan. Setelah itu, sepasang cakar tajam menusep punggung Huang Fei Yan. Penyerang menyelinap adalah Cloud. Dia telah disembunyikan di langit berkat menggunakan salah satu formasi Xia Chen dan akan digunakan sebagai kartu truf. Namun, begitu Huang Fei Yan keluar, Cloud tidak bisa menahannya. Memikirkan bagaimana Huang Fei Yan telah membawa orang untuk membunuh sesamanya Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, niat membunuhnya meledak. Berkat formasi yang menyembunyikannya, Huang Fei Yan terlambat merasakannya. Dia hanya mendonga ketika mendengar teriakan Kun Pengzi. Bahkan sebelum dia bisa melihat apa itu, rasa sakit yang hebat menyerang punggungnya. Cakar Cloud menarik dan darah memercik. Salah satu sayapnya yang indah robek. Ras sembilan surga Divine Phoenix Anda harus langsung ke neraka. Cloud menggertakkan giginya. Huang Fei Yan mencoba memberontak, tetapi Cloud menarik lagi, dan sayap Huang Fei Yan yang lain robek. Tangisan sengsara Huang Fei Yan bergema di udara. Kun Pengzi ingin pergi menyelamatkan Huang Fei Yan, tapi kemudian sinar dingin pedangki melewati lehernya. Gangguan itu hampir merenggut nyawanya, membuatnya berkeringat dingin. Dia tahu bahwa Huang Fei Yan sudah hancur sekarang. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Cakar Cloud terus merobek punggung Huang Fei Yan. Kekuatan sucinya sendiri benar-benar menekan kekuatan Huang Fei Yan. Dengan satu cakar, dia menyapu sebagian besar daging Huang Fei Yan. Binatang suan lainnya mencoba untuk menyerang, tetapi Gu Yang muncul, membunuh satu demi satu. Mereka tidak dapat mencapai Cloud. Gu Yang dari Dragon Blood Legion hadir. Jika Anda punya nyali, maka datanglah. Petik 2 Gu Yang berteriak, aura darah naganya tiba-tiba menyembur keluar darinya. Dia memanggil Dragon Blood Battle Armor, membantai musuh dengan tombak berwarna darahnya. Tidak. Huang Fei Yan mengeluarkan satu teriakan terakhir saat Cloud membuka mulutnya dan menembakkan pedang hitam yang menusuk langsung ke kepala Huang Fei Yan. Bab 2186 Pertempuran Caotik dimulai. Kepala Huang Fei Yan melonjak ke udara, dan vitalitasnya dengan cepat memudar. Teriakan terakhirnya masih menggantung di udara. Cloud mengeluarkan teriakan burung yang bergema, teriakan kebencian dan penghinaan yang dilepaskan. Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow telah dipermalukan selama bertahun-tahun. Dengan darah Huang Fei Yan, mereka telah memulai jalan mereka untuk membalas dendam. Kekosongan tiba-tiba meledak saat Raksasa Sembilan Surga Divine Phoenix muncul, cakarnya menjangkau ke arah Cloud. Itu adalah pemimpin Ras Sembilan Surga Divine Phoenix. Melihat jenius terkuat mereka terbunuh, dia menjadi gila. Karena dia tidak bisa menyelamatkan Huang Fei Yan, sekarang semua kebenciannya dilemparkan ke Cloud. Sembilan Surga Divine Phoenix ini telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Inti utamanya menyala saat dia habis-habisan melawan Cloud. Cloud, jangan berhadapan langsung dengannya. Teriak Mengki. Sembilan Surga Divine Phoenix ini terlalu kuat. Tidak ada artinya menghadapinya secara langsung. Melihat Cloud langsung terbang kembali dalam aliran-aliran Ki, Sembilan Surga Divine Phoenix meraung. Perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow adalah sekelompok pengecut yang lebih rendah. Kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Petik 2 Kemarahan Cloud melonjak sekali lagi dan sayapnya melebar. Dia akan berjuang demi kehormatan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Pemimpin Ras Sembilan Surga Divine Phoenix senang melihat ini. Semua bulunya tiba-tiba memancarkan aliran cahaya surgawi. Dia menyalakan darah esensinya sendiri dan umur panjangnya untuk melepaskan serangan habis-habisan untuk membunuh Cloud. Namun, saat kemampuan surgawinya sedang berkembang, panah berwarna darah menembus matanya. Darah menghujani, dan dia menjerit menyedihkan. Tatapan semua orang pertama kali beralih ke Monian, hanya untuk melihatnya mengangkat tangannya dengan polos. Itu bukan aku. Saya menyapu empat lautan, melintasi seribu gunung, menyebabkan gelombang besar di langit dan bumi. Dengan satu panah, kosmos bergetar. Jika Anda membutuhkan pemanah surgawi yang tiada taranya, Anda bisa datang mencari Guoran. Di masa depan, saya akan berterima kasih kepada semua orang karena telah memanggil saya pemanah surgawi Guoran. Guoran melambaikan tangan kepada pasukan penyerang. Dia berdiri begitu mencolok seperti dia khawatir orang lain mungkin tidak melihatnya. Senyum di wajahnya itu sesombong mungkin, dan dia memegang panah besar berwarna darah. Sebelum orang lain bisa bereaksi, Cloud mengaktifkan kemampuan Divine, menggunakan sayapnya sebagai pedang tajam yang menebas pemimpin ras sembilan surga Divine Phoenix. Dia langsung terbunuh. Pemimpin itu benar-benar tidak beruntung. Kemampuan Divine kekuatan penuhnya terganggu di tengah jalan, menyebabkan kekuatan yang dia kumpulkan menjadi kacau dan hampir meledak. Dia baru saja berhasil menekan kekuatan itu dan menghentikan dirinya dari meledak ketika serangan Cloud tiba. Cloud, kembali, panggil Manky, khawatir tentang provokasi lebih lanjut. Di sisi lain, Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrows bersorak. Guoran mulai menembakkan panahnya berulang kali, setiap kali menyebabkan kepala binatang suan meledak. Orang-orang bahkan tidak dapat melihat panahnya sebelum mereka mengenainya. Panahnya sangat cepat sehingga bahkan kekuatan spiritual tidak dapat menangkapnya. Menyembunyikan dan menembak orang secara diam-diam tidak tahu malu. Apakah seluruh Dragon Blood Legion seperti ini? Si Men Tian Siong dengan marah menyerbu ke dalam aliran-aliran Ki, menyerang Guoran. Si Ling Feng kehilangan matanya, jadi bisa dimengerti kalau dia buta. Tapi apakah kamu juga buta? Tidak bisakah kamu melihat panah raksasa milikku ini? Bagaimana bisa disebut bersembunyi dan menembak secara diam-diam? Mengejek Guoran. Sinar cahaya melesat ke Si Men Tian Siong dari panahnya. Tidak signifikan. Kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Si Men Tian Siong bahkan sepertinya tidak memperhatikannya. Seolah mengetahui masa depan, dia mengayunkan pedangnya, menghancurkan panah. Guoran ingin menembak lagi, tetapi si Men Tian Siong telah tiba di depannya. Oleh karena itu, Guoran hanya bisa menyingkirkan panahnya dan mengeluarkan bilah gandanya. Kalau begitu biarkan aku mengalami kemampuan luar biasa dari keluarga abadi. Saya ingin melihat apakah mereka sehebat yang dikatakan legenda, kata Guoran. Bulu-bulu logam di sayapnya berubah, menjadi karapas yang mengeras di sekitar sayapnya. Dari belakang, dia tampak seperti kumbang, dan cangkang kumbang itu terlihat sangat tangguh. Ledakan. Pedang Guoran bertemu dengan pedang Si Men Tian Siong, dan Si Men Tian Siong terkejut menemukan bahwa pedangnya benar-benar diblokir. Dia telah mengaktifkan manifestasinya dan tidak menahan diri. Tapi dia tidak mampu menekan Guoran dalam hal kekuatan. Hehehe kaget ya, aku akan memberitahu Anda. Ini adalah keadaan lain dari armorku, satu dengan rune kekuatan diaktifkan. Alasan saya mundur sebelumnya adalah untuk memberikan sorotan kepada bos saya, jika tidak, dia akan marah kepada saya. Tapi apakah Anda benar-benar berpikir saya hanya memiliki sedikit kemampuan? Jika saya begitu lemah, bagaimana saya bisa duduk di posisi jenderal dari seluruh Dragon Blood Legion? Anak kecil, kamu terlalu naif. Petik 2. Tanda di sayap Guoran semakin terang. Setelah itu, cahaya mengalir ke lengannya dan kemudian pedangnya. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan armor pertempuran nomor satu di benua surga Beladiri. Cobalah untuk bertahan dari badai serangan saya. Petik 2. Guoran mulai berulang kali menebas pedangnya, lengannya berputar seperti roda, melepaskan lusinan serangan dalam sekejap mata. Omong kosong macam apa ini? Sosok Guoran sudah tidak terlihat lagi. Yang terlihat hanyalah gambar-gambar pedang yang diulang-ulang. Guoran seperti mesin yang tak kenal lelah dengan serangannya yang berulang-ulang. Semen Tianxiong, seorang jenius tertinggi, yang selamat dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, belum pernah melihat hal seperti itu. Dia berulang kali dipaksa mundur. Guoran saat ini seperti landak, dan yang terburuk, duri landak ini terus berputar di sekitarnya. Untuk sesaat, Semen Tianxiong tidak tahu bagaimana melakukan serangan balik. Liki, ayo tangani si Ling Feng. Song Mingyuan melihat si Ling Feng menyerbu. Dia dan Liki pergi. Kepala si Ling Feng telah dipenggal oleh Long Chen, tetapi ras batu diberkati oleh surga. Dia telah terhubung kembali ke tubuhnya dan tidak terlihat seperti dia terluka. Namun, karena dia telah kehilangan banyak energi intinya, auranya telah turun. Liki dan Song Mingyuan keduanya pembudidaya bumi yang kekuatannya berasal dari sumber yang sama dengan si Ling Feng. Mereka sebelumnya berhasil melawannya, dan sekarang mereka melakukan hal yang sama, menghentikannya. Sui Luo Cha, terakhir kali kita tidak bisa menentukan pemenang. Kali ini kita harus menyelesaikan semuanya. Monian terbang untuk menghadapi Sui Luo Cha. Huff, saat itu, kamu tidak lebih dari seorang bandit untuk keluarga kaisar darahku. Apakah Anda pikir Anda cocok untuk bertarung melawan saya? Sui Luo Cha tidak lagi mempertahankan suara imut palsunya menghadap Monian. Jika Anda ingin memprovokasi saya, tidak perlu menggunakan kata-kata. Wajahmu saja sudah cukup. Aku bertanya-tanya, dengan kaisar darah yang setipis sebatang bambu, Apakah dia bersanggama dengan babi untuk berakhir memilikimu? Mengejek Monian. Mati. Tubuh berdaging Sui Luo Cha bergetar saat dia menyerang dengan palu meteornya. Jika babi sepertimu belum mati, mengapa aku harus mati? Ejek Monian. Ledakan. Busur Monian bergetar. Sebuah panah melesat, tetapi sebelum mencapai Sui Luo Cha, panah itu meledak. Ini adalah panah meledak yang tidak digunakan untuk melukai musuh. Tepat saat meledak, panah dia melesat di tengah-tengahnya ke leher Sui Luo Cha. Sui Luo Cha tampaknya memiliki pemahaman yang baik tentang teknik Monian dan siap. Dia mengangkat tangannya, memblokir panah. Bisakah kamu tidak bertarung seperti laki-laki? Ejek Sui Luo Cha. Bisakah kamu tidak terlihat seperti wanita? Jawab Monian. Delapan belas panah berturut-turut menghujani. Sui Luo Cha dan Monian sama-sama memiliki pemahaman tertentu tentang teknik masing-masing. Mereka sebelumnya telah bertarung satu sama lain, dengan satu menjadi pengejar dan satu menjadi pelari. Monian adalah petarung jarak jauh, jadi pertempuran antara mereka berdua adalah yang paling tidak masuk akal. Kembali di sekte pertempuran pemisahan surga, jika Tu Tian Xiang tidak datang dan bergabung dengannya, tidak akan ada cara baginya untuk melukainya. Sekarang, sekali lagi, mereka jatuh ke dalam pertempuran gesekan. Ratapan tajam menerobos keributan pertempuran untuk menyerang jiwa orang. Tian Shizi telah datang, melambaikan sepanduk pemanggil jiwanya. Ki hitam berputar keluar dari menara kuno dewa rusak di atasnya, saat dia juga masuk ke aliran-aliran Ki. Aku akan menanganinya, kata Tang Wan R. Tapi dia dihentikan oleh Meng Ki. Mungkin kekuatanmu tidak kalah dengan miliknya, tapi kamu tidak memiliki divine item yang cocok. Anda tidak dapat menangani senjata surgawi teratas jalur korup. Petik 2. Kekuatan Tang Wan R. telah tumbuh secara eksplosif, tetapi bahan surgawi atribut angin hampir habis di benua surga bela diri. Tang Wan R. kehilangan benda suci sejati yang cocok untuknya. Bahkan Gu Oran tidak bisa memalsukan sesuatu yang cocok untuknya selama ini. Tetapi jika dia memiliki senjata yang cocok, dia tidak perlu takut pada siapapun. Biarkan aku. Ye Zikiu berjalan ke depan. Zikiu, bagaimana kalau kita pergi bersama? Menyelidiki Cu Yao. Tidak dibutuhkan. Tuanku sedang menonton. Saya akan memberinya tampilan yang memuaskan agar dia merasa nyaman, kata Ye Zikiu. Dia berjalan keluar dari kerumunan dengan anggun. Sebuah riak melewati udara dengan setiap langkah seperti dia berjalan di atas air. Riak-riak ini kemudian membeku, menjadi teratees. Begitu dia mengambil langkah berikutnya, teratees hancur. Ye Zikiu tampak berjalan perlahan tetapi muncul di depan Tian Sizi dalam sekejap. Tanpa kata-kata, pedangnya menebas. Ice Qi membekukan ruang, mengubah dunia sekitarnya menjadi dunia es. Di kejauhan, bulu surga Witaois tersenyum. Dia akhirnya mendapatkan pengakuannya. Bab 2187 Manifestasi Dragon Blood mengintimidasi. Melihat Ye Zikiu datang untuk menghentikannya, hati Tian Sizi bergetar. Dia merasakan kegelisahan yang luar biasa dari pedang es Ye Zikiu. Spanduk pemanggil jiwa bergetar, dan sosok-sosok yang menjerit keras melesat keluar, meninggalkan ekor panjang yang menempel pada spanduk. Ye Zikiu mengabaikan kutukan ini. Pedangnya terus berayun, melepaskan salju dan es ke udara. Itu indah dan dingin. Kutukan jiwa itu membeku dan kemudian meledak, berubah menjadi kabut salju. Bahkan jiwa pun bisa dibekukan. Ekspresi Tian Sizi berubah. Tidak ada tempat baginya untuk lari. Dia mengirim menara kuno dewa rusak menabrak Ye Zikiu. Ledakan. Pedang es menebas menara tulang. Menara kuno dewa korup langsung membeku, menjadi menara es. Tian Sizi kemudian membanting tangannya ke menara, dengan paksa menghancurkan es yang menutupinya. Menara kuno dewa korup berhasil lolos dari segel es, tetapi Tian Sizi menjadi pucat. Dia sekarang tertutup es dan menyemburkan udara dingin yang langsung berubah menjadi es di luar tubuhnya. Eski yang menakutkan. Semua ahli yang hadir tercengang. Bagaimana eski milik Ye Zikiu bisa begitu kuat? Bahkan benda suci di tingkat menara kuno dewa rusak dapat dibekukan olehnya. Tian Sizi melambaikan spanduk pemanggil jiwa sekali lagi, dan kait besi terbang keluar dari sana, melekat pada rantai. Mereka seperti ekor kalajengking. Sosok dalam manifestasi Tian Sizi bergetar. Setelah itu, cahaya mengalir keluar dari menara kuno dewa rusak, menyelimutinya. Dia kemudian menyerang wilayah es Ye Zikiu. Sedikit energi es tidak ada artinya di depan energi surgawi. Tian Sizi mencibir, energi dari manifestasinya dan menara kuno dewa rusak membentuk lapisan di sekelilingnya yang melindunginya dari eski milik Ye Zikiu. Kait yang tak terhitung jumlahnya dari spanduk pemanggil jiwa diblokir oleh pedang Ye Zikiu. Dengan setiap bentrokan, kait dan rantai itu membeku. Tapi kemudian menara kuno dewa rusak akan melepaskan gelombang cahaya untuk mencairkan mereka. Ratusan kail beterbangan, satu sisi membekukan dan satu sisi mencairkannya. Salju dan es menari-nari di sekitar mereka, mempesona orang-orang yang menonton. Longchen itu, jika dia tidak melukai menara kuno dewa korup, bagaimana mungkin wanita ini bisa memblokirku? Tian Sizi dipenuhi dengan kebencian. Ada beberapa kali dia dipaksa mundur oleh Ye Zikiu. Semua orang, bantai Dragon Blood Legion. Tian Sizi memerintahkan murid korup lainnya untuk menyerang Dragon Blood Legion. Membunuh. Tentara jalur korup menyerbu masuk. Jutaan orang dari jalur korup, ras kuno, aliansi keluarga kuno, ras batu, binatang suan, keluarga Dongfang, dan keluarga Simen Ambruk di atas Dragon Blood Legion. Hati semua orang terkepal. Ini adalah pertempuran skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan hanya untuk memperebutkan aliran kita tapi juga untuk memusnahkan musuh-musuh mereka. Prajurit dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, kesempatan kita untuk membalas dendam akhirnya datang. Kami akan menggunakan darah mereka untuk menghapus penghinaan karena ditindas selama puluhan ribu tahun. Teriakan Cloud bergema dengan yang lain. Mereka semua meraung dan memanggil tubuh asli mereka, menyerang binatang suan yang masuk. Pedang cahaya hitam keluar dari mulut mereka, menembaki pasukan suan bis. Binatang suan dipersiapkan dan melakukan serangan balik dengan kemampuan surgawi mereka sendiri. Tapi sebagai hasilnya, kemampuan suci mereka dihancurkan oleh pedang cahaya itu. Mereka tidak cocok untuk mereka. Setelah membangkitkan kemampuan surgawi leluhur mereka, Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow telah mendapatkan kembali kekuatan mereka sebelumnya, yang sudah cukup untuk berdiri di antara puncak suan bis. Bahkan sebelum kedua belah pihak jatuh bersama, banyak binatang suan dibunuh. Mayat besar mereka meledak, memenuhi udara dengan aroma berdarah. Bagaimana Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow menjadi begitu kuat? Para senior dari binatang suan menatap kaget. Kali ini, perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow bahkan lebih kuat dari yang terakhir kali. Diagram Roh Segudang Kita Harus Mendapatkannya Ekspresi Peng Wan Li Suram Dia Menatap Mengki Alasan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow bisa menjadi begitu kuat adalah karena dia. Diagram Roh Segudang adalah harta yang tak ternilai, cukup untuk membuat binatang suan gila. Pada awalnya, binatang suan hanya merasa bahwa diagram Roh Segudang mungkin berisi sebagian dari kemampuan surgawi mereka. Meskipun itu sangat berharga, itu tidak cukup untuk membuat mereka menjadi gila karenanya. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa mereka salah. Diagram Roh Segudang tidak hanya berisi sebagian dari kemampuan surgawi mereka. Itu berisi semua kemampuan surgawi mereka, termasuk yang telah hilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia memikirkan itu, Peng Wan Li dipenuhi dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Jika mereka menganggap serius masalah ini pada hari itu, membayar harga berapapun untuk mendapatkan diagram Roh Segudang, binatang suan mungkin telah menjadi penguasa dunia ini. Sekarang, di bawah pimpinan Cloud, para murid dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow membantai musuh-musuh mereka. Bahkan dalam menghadapi binatang suan yang melebihi jumlah mereka puluhan kali, mereka tidak takut. Ini adalah hasil dari kebencian yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kebencian semacam ini hanya bisa dibersihkan dengan darah segar. Cloud adalah yang paling ganas, menarik perhatian para jenius terkuat dari binatang suan. Sayapnya seperti bilah, sementara cakarnya seperti kilat. Dengan setiap serangan, suan bis yang kuat terbunuh. Hanya dalam waktu singkat, dia berlumuran darah. Cloud tiba-tiba menjerit panjang. Murid-murid lain dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow menggemakan tangisannya. Suara mereka bergema di udara. Membunuh. Cloud, sendirian, menyerbu ke depan. Dia menarik sebagian besar serangan. Yang lain mengikutinya, membentuk formasi segitiga yang diberikan Xia Chen berdasarkan tubuh, kecepatan, kekuatan, dan kemampuan surgawi mereka. Untuk Ras Swanbees menggunakan formasi untuk menyerang adalah yang pertama dalam sejarah. Cloud berada di depan, mata panah formasi. Dengan dia menarik sebagian besar perhatian, tekanan pada orang lain di belakangnya turun. Dia memimpin serangan, dan sebagai mata panah, mereka seperti panah raksasa yang menembus pasukan Swanbees. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Namun, ada terlalu banyak binatang Swan. Mereka berjumlah 800 ribu, sedangkan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow berjumlah hanya 10 ribu. Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow ini adalah elit dari para elit. Ini telah diputuskan setelah mendiskusikannya dengan hati-hati. Awalnya, mereka bisa mengirim 30 ribu murid, tetapi 10 ribu orang ini adalah yang terkuat, dan jika ada terlalu banyak orang, kerjasama mereka yang lebih rendah dapat memengaruhi kekuatan tempur total mereka. Ada alasan lain yang lebih penting mengapa mereka hanya membawa 10 ribu. Itu karena Cloud dan Long Chen tidak ingin melihat korban besar. Cloud terutama telah melihat terlalu banyak anggota rasnya mati. Jika dia melihat lebih banyak, dia mungkin menjadi gila dan merusak rencana tertentu. Jadi pada akhirnya, mereka telah mengirim 10 ribu elit, dan para elit itu tidak mengecewakan Ke Yuzu dan para senior lainnya. Dengan Cloud memimpin mereka, mereka menunjukkan kekuatan ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, menghapus penghinaan selama bertahun-tahun. Memikirkan semua yang telah diderita oleh ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow selama bertahun-tahun, mata Ke Yuzu mulai berlinang air mata. Leluhur, apakah kamu melihat ini? Perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow akhirnya melonjak. Kami akhirnya mulai menghapus penghinaan kami. Ke Yuzu mengepalkan tinjunya. Pada saat itu, dia merasa bahwa bahkan jika dia mati sekarang, dia bisa menghadapi leluhurnya. Pertempuran antara ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dan Suan Beast sangat intens. Tetapi pertempuran yang lebih intens terjadi di tanah. Dragon Blood Legion memegang pedang, manifestasi mereka aktif di belakang mereka. Mereka mengejutkan semua ahli di medan perang. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Lebih dari 12 ribu prajurit memiliki manifestasi yang identik. Itu tidak sesuai dengan Tao Surgawi. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak mungkin ada dua manifestasi kebangkitan yang identik pada satu waktu. Ini adalah akal sehat, serta hukum besi. Namun, para prajurit Dragon Blood telah melanggar hukum ini dengan sangat baik. Manifestasi mereka sama. Itu adalah manifestasi dari pegunungan tak berujung dengan naga berwarna darah mengaum di antara pegunungan. Tidak, beberapa dari mereka berbeda. Benar-benar ada seseorang yang menolak untuk mempercayai apa yang dilihatnya, dan membandingkan semuanya satu per satu, dia membuat penemuan baru. Lihat, kebanyakan dari mereka bermanifestasi dengan gunung-gunung batu tanpa ada yang tumbuh. Tetapi untuk beberapa wanita, mereka juga memiliki naga berwarna darah dan pegunungan, tetapi gunung mereka ditutupi oleh tanaman hijau dan hutan raksasa yang penuh kehidupan. Itu benar. Eh, bukankah mereka adalah prajurit penyembuh dari Dragon Blood Legion? Orang lain mengenali para pejuang penyembuh yang kebanyakan adalah wanita. Prajurit penyembuh itu jarang berpartisipasi dalam pembunuhan itu. Mereka berdiri di inti, menyembuhkan orang pada saat pertama mereka membutuhkannya. Jika seseorang menghadapi kutukan, mereka akan segera mengusir kutukan itu, atau jika itu tidak mungkin, mereka akan menarik kutukan itu ke dalam tubuh mereka sendiri. Karena energi kehidupan yang meluap di dalam diri mereka, mereka bisa menahan kutukan. Mereka bertanggung jawab untuk mempertahankan kekuatan tempur lengkap dari Dragon Blood Legion. Prajurit Dragon Blood telah mulai melawan musuh kuat dari berbagai kekuatan. Daging dan darah terbang di udara. Pemandangan ini mengguncang para pemimpin dari berbagai kekuatan ini. Bab 2188 Balap Setan Laut Deru Naga Raksasa Bergema di Udara Manifestasi lebih dari 12.000 prajurit Dragon Blood bergema satu sama lain. Setelah melepaskan pukulan pedang mereka, gelombang pedangki menebas musuh mereka. Setelah memanggil Dragon Blood Battle Armor mereka, para prajurit Dragon Blood sangat kuat. Gelombang pertama ahli yang masuk adalah yang terkuat. Beberapa dari mereka mampu menahan gelombang pedangki. Beberapa tidak dan terpesona. Akibatnya, ketika gelombang kedua melanda, tanpa para ahli top itu mengambilnya, orang-orang di belakang mereka berubah menjadi hijau. Beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk lari dan langsung dibunuh oleh gelombang kedua pedangki. Sisanya masih belum pulih dari serangan pertama dan tidak berhasil pulih tepat waktu untuk serangan kedua. Namun, ketika gelombang ketiga datang, ekspresi mereka berubah. Sial, itu teknik yang baru saja digunakan Long Chen. Para ahli itu memikirkan bagaimana Long Chen telah menggabungkan kekuatan dari delapan bentuk pertama dari Split the Heavens sampai dia berhasil mengirim harta berharga keluarga Dong Fang terbang. Sekarang mereka melihat bahwa serangan para prajurit Dragon Blood adalah sama. Setiap gelombang lebih menakutkan daripada yang terakhir. Gelombang ketiga adalah yang terkuat. 10.000 garis pedangki bergabung menjadi satu, menjadi gelombang kuat yang membuat para ahli di garis depan menyesal menyerbu ke depan. Sekarang mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk lari. Mereka hanya bisa habis-habisan. Dengan Dragon Blood Legion di tengah, gelombang melingkar pedangki memusnahkan puluhan ribu ahli. Dalam jangkauan serangan, hanya beberapa ratus ahli terisolasi yang mampu bertahan. Itu adalah jenius tertinggi yang kuat di era kuno, tetapi sekarang mereka ngeri. Kekuatan Dragon Blood Legion telah melampaui harapan mereka. Mereka melihat masalahnya sekarang. Manifestasi Dragon Blood Legion terhubung, memungkinkan mereka untuk menggabungkan kekuatan mereka. Dalam serangan gelombang mereka, meskipun kekuatan terlihat merata, banyak prajurit Dragon Blood benar-benar fokus pada mereka. Jika serangan ini berlanjut, mereka akan hancur. Ketika kekuatan lebih dari 10 ribu prajurit Dragon Blood berkumpul, itu benar-benar menakutkan. Untuk sesaat, para jenius tertinggi itu tidak berani maju. Mereka takut mati, namun mereka juga tidak berani mundur karena akan ditertawakan. Mereka hanya berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Tanah diwarnai merah oleh darah segar para ahli yang kuat ini. Itu bukan orang biasa tetapi empirins dengan manifestasi yang terbangun. Para pemimpin dari berbagai kekuatan marah melihat pemandangan ini. Setiap Empyrean yang kuat membutuhkan banyak sumber daya untuk dibangkitkan. Apa yang kita lakukan? Dengan seberapa kuat Dragon Blood Legion? Jika kita hanya menyerang, akan ada banyak korban. Itu tidak layak? Kata Long Jun Chang, pemimpin Raskuno. Tidak ada yang mengharapkan lebih dari 10 ribu orang untuk membangkitkan manifestasi yang identik. Kekuatan mereka menghubungkan mereka ke dalam formasi pembunuhan dengan kekuatan yang sangat besar. Tuan Istana Song, bukankah sudah waktunya bagi murid balai pembunuh darahmu untuk bergerak? Tanya si Ewen Tian. Aula pembunuh darah secara alami datang. Ada lebih dari 3.000 penatua berdiri di sana. Di antara semua faksi yang datang, mereka berjumlah paling sedikit. Namun, Blood Kill Hall tidak menang melalui angka. Faktor intimidasi dari begitu banyak pembunuh sangat hebat. Para tetua ini semuanya ahli nether passage, dan mereka mengenakan jubah yang menutupi wajah mereka. Master Aula Pembunuh Darah, Zhong Xiang, dengan acu tak acu berkata, para murid Aula Pembunuh Darah hanya akan bergerak pada waktu yang optimal. Sebelum waktu itu, mereka tidak akan melakukannya. Ini adalah hukum besi para pembunuh. Si Ewen Tian mendengus. Apakah Anda mengatakan bahwa kami bertindak gegabuh yang mengakibatkan kerugian kami? Suara Si Ewen Tian jelas mengandung nada yang memprovokasi. Dia sangat tidak puas dengan tindakan Zhong Xiang. Saya tidak mengatakan itu. Tampaknya Tuan Si E terlalu sensitif. Zhong Xiang menggelengkan kepalanya. Jangan bersikap acu tak acu seolah ini bukan salahmu. Anda masih belum memberikan penjelasan mengapa orang-orang di Aula Pembunuh Darah tidak pernah muncul terakhir kali. Sekarang setelah semua orang menyerang, tidak satupun dari murid Aula Pembunuh Darah yang muncul. Apakah kamu berencana bersembunyi selamanya? Teriak Si Ewen Tian. Si Ewen Tian adalah yang paling marah dari para pemimpin ini. Rencana awalnya adalah agar Tian Xi menampilkan pertunjukan yang kuat dan membunuh Long Chen, menghancurkan moral jalan yang benar. Namun, Menara Kuno Dewa Rusak telah terluka parah, sementara Tian Xi diblokir oleh Ye Zikyu. Sekarang, bahkan pasukan gabungan mereka terlalu takut untuk maju dalam menghadapi Dragon Blood Legion. Puluhan ribu dari mereka terbunuh hanya dalam satu serangan. Terakhir kali yang dimaksud Si Ewen Tian adalah ketika Pilferi mengambil tindakan untuk menahan Long Chen di ujung lembah surga. Menurut perjanjian, Aula Pembunuh Darah seharusnya membantu dan memastikan bahwa Long Chen tetap tinggal. Namun, Putri Surgawi Balai Pembunuh Darah, Dong Mingyu, tidak pernah muncul, dan Long Chen akhirnya melarikan diri. Sekarang masalah ini diangkat sekali lagi, tatapan semua orang tertuju pada Zong Xi yang. Dia harus memberikan penjelasan. Zong Xi yang tersenyum. Putri Surgawi adalah murid Dewa Pembunuh, sementara kami hanyalah pelayan Dewa Pembunuh. Bagaimana mungkin saya bisa mengatur urusan Putri Surgawi? Adapun mengapa dia tidak menyerang pada waktu itu, saya tidak memenuhi syarat untuk bertanya. Tetapi saya percaya bahwa Putri Surgawi memiliki rencananya sendiri. Jadi jangan arahkan tombakmu padaku. Kami hanya bekerja sama, dan kami tidak diharuskan untuk mengikuti perintah Anda. Juga, saya tidak suka ketika orang bertindak besar di depan saya. Petik 2 Kamu, kemarahan si Ewen Tian naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kalian berdua, sekarang bukan waktunya untuk berdebat tentang masalah itu. Sudah selesai, jadi jangan diungkit lagi. Kalian berdua adalah tuan dari benua surga Beladiri. Tidakkah menurutmu berdebat di sini akan membuatmu menjadi bahan tertawaan? Mari kita fokus pada cara menyerang, selah Yu Xiaoyun. Bolehkah saya bertanya apakah keluarga Dongfang dan keluarga Si Men punya pendapat? Keluarga Dongfang dan Si Men tidak jauh. Mereka bisa dianggap berada di pihak mereka. Bagaimana saya bisa punya pendapat? Keluarga Dongfang selalu menjauhkan diri dari urusan duniawi. Kami hanya dipaksa untuk mengambil tindakan karena Long Chen berusaha untuk menggulingkan benua surga Beladiri. Adapun rencana atau skema apapun, saya minta maaf. Tetapi saya tidak keberatan untuk hal-hal seperti itu, kata kepala keluarga Dongfang. Adapun kepala keluarga Si Men, dia tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya dia bahkan tidak bisa repot-repot bergaul dengan mereka. Saat ini, kita hanya bisa meminta pembunuh Aula Pembunuh Darah untuk membuat kekacauan di interior mereka dan menghancurkan formasi mereka. Itulah satu-satunya cara bagi kita semua untuk menyerang tanpa korban besar, kata Xie Wen Tian dengan dingin. Itu tidak pasti. Jika kita para senior menyerang para tetua dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, apakah menurutmu Legion Dragon Blood akan puas hanya duduk di sana dan menonton? Kata Zhong Xiang dengan ringan. Mata semua orang menjadi cerah. Mereka tidak memikirkan itu. Ke Yuzu dan para senior dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow tidak jauh. Jika orang-orang ini menyerang mereka, Dragon Blood Legion dan para murid dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow pasti akan mengejar mereka. Sama seperti semua orang senang dengan ide ini, satu orang mengemukakan masalah. Jika kita menyerang mereka, bukankah Martial Heaven Alliance juga akan mengambil tindakan? Pada saat itu, kita masih tidak akan bisa menghindari pertempuran berdarah. Huff, serahkan pada binatang Suan. Mari kita lihat alasan apa mereka harus memblokir kita. Peng Wan Li mencibir. Jika Suan Beast menyerang, itu hanya akan bertindak atas permusuhan pribadi antara Suan Beast dan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Aliansi surga bela diri adalah aliansi manusia. Mereka tidak berhak ikut campur. Peng Wan Li mengangkat tangannya, hendak memberi perintah untuk menyerang. Tapi sebelum dia bisa, gemuruh hebat terdengar di kejauhan. Suara deburan ombak mengguncang dunia. Aura kuat yang tak terhitung jumlahnya mendekat. Ekspresi semua orang berubah. Di kejauhan, gelombang angka tak berujung melonjak. Itu, ras iblis laut. Mereka benar-benar datang. Apakah mereka datang untuk memperebutkan aliran-aliran ki juga? Suara orang-orang bergetar. Mereka sangat gelisah melihat pemandangan ini. Setan laut sebagian besar telah berubah menjadi bentuk manusia. Beberapa dari mereka berada dalam bentuk setengah manusia, setengah iblis. Mungkin itu adalah ekspresi status mereka. Beberapa dari mereka memiliki delapan kaki, beberapa memiliki penjepit untuk lengan, beberapa memiliki cangkang besar di punggung mereka, dan beberapa ditutupi duri tajam. Di belakang sosok-sosok itu ada ular laut raksasa, kura-kura hitam, kepiting raksasa, lobster mitos, semua jenis setan laut. Perkiraan awal jumlah mereka menempatkan mereka melewati 10 juta. Aura mereka semua sangat kuat. Semua orang yang bertarung berhenti sejenak untuk melihat para pendatang baru ini. Salah satu iblis laut berjalan keluar dan memeriksa sekeliling. Kami tidak akan mempersulitmu. Keluar dari aliran-aliran ki terkuat atau hadapi konsekuensinya. Bab 2189 Ular Laut Enam Tanduk Kedatangan ras iblis laut mengguncang hati orang-orang. Pergerakan ras iblis laut sebelumnya dan aktivitas mereka di benua telah membuat orang menebak bahwa mereka mungkin datang untuk bagian mereka sendiri dari letusan aliran ki. Namun, itu hanya tebakan, karena di masa lalu, ras iblis laut tidak pernah berpartisipasi dalam kompetisi aliran ki. Itu karena setelah letusan aliran ki, semua aliran ki akan menyebar ke seluruh benua. Itu akan diserap oleh darat dan laut sekali lagi. Cincin laut surga bela diri sangat luas. Banyak aliran ki akan berakhir memasuki laut. Tidak perlu bagi mereka untuk berpartisipasi dalam hal ini. Namun, semua tanda telah menunjukkan bahwa aliran-aliran ki ini akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah, sehingga orang-orang berspekulasi bahwa ras iblis laut mungkin datang untuk memperebutkannya. Cincin laut surga bela diri selalu menjadi keberadaan yang misterius. Ada banyak legenda tentang itu. Itu terlalu besar, terlalu dalam bagi orang untuk menyelidiki sepenuhnya. Orang-orang penasaran tapi juga takut. Sekarang, iblis laut benar-benar datang, dan dengan jutaan pasukan pada saat itu. Mereka semua telah mencapai peringkat ke-11. Berdasarkan aura kuat mereka, mereka pastilah iblis laut dengan garis keturunan terkuat di antara ras mereka. Selanjutnya, tidak ada senior mereka yang datang. Dengan kata lain, pasukan iblis laut ini memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk tidak khawatir membutuhkan senior mereka untuk perlindungan. Hati para ahli benua surga bela diri naik ke tenggorokan mereka. Tidak heran dikatakan bahwa ras iblis laut memiliki kekuatan untuk menyamai bentuk kehidupan seluruh benua. Tentara ini sebelum mereka membuat mereka percaya. Setan laut ini melebihi jumlah semua jenius dari benua surga bela diri di sini. Hanya jumlah mereka yang mengintimidasi semua orang. Sekarang merepotkan. Ekspresi ku jianying dan yang lainnya berubah. Setan laut ini menginginkan aliran-aliran kiterkuat longchen. Benua surga bela diri tidak pernah memiliki konflik dengan cincin laut surga bela diri. Setelah bertahun-tahun damai, karena Anda menginginkannya, Anda dapat mengambilnya. Tak satupun dari orang-orang di pihak kita memiliki pendapat tentang hal itu. Namun, beberapa orang mungkin tidak memberi Anda wajah ini. Apakah Anda dapat mengambil aliran-aliran kiterkuat atau tidak? Itu tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Yu Xiaoyun tersenyum pada pembicara ras iblis laut. Dia menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan kotornya. Ku jianying menggertakkan giginya. Langkah ini jelas bagi semua orang. Guangyuan, Tian Suan, kamu adalah orang-orang yang paling banyak didengarkan longchen. Bisakah Anda menyarankan dia untuk meninggalkan aliran-aliran kiner? Mereka bisa datang ke pihak kita. Ada cukup aliran ki di sini untuk mereka serap. Kita tidak perlu jatuh untuk skema mereka. Jika longchen menolak untuk melepaskan aliran-aliran kiner, maka Dragon Blood Legion akan menghadapi ras iblis laut yang memiliki kekuatan untuk melawan seluruh benua. Mustahil. Orang tua dan Li Tian Suan menggelengkan kepala pada saat yang sama. Saya mengerti longchen. Bahkan jika dia harus mati, dia tidak akan menyerah. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi longchen, kata lelaki tua itu. Li Tian Suan memiliki pendapat yang sama. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan longchen. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton. Liu Ruan, Yue Zifeng, Guoran, Ye Zikiu, Monian, Liki, dan Song Mingyuan kembali ke sisi Dragon Blood Legion. Lawan mereka telah mundur. Kamu melihat bahwa Li Tian Suan dan lelaki tua itu bahkan menolak untuk mencoba menasihati longchen? Ku Jian Ying berteriak, Legion Darah Naga, sebagai kepala aliansi surga bela diri, aku memerintahkanmu untuk datang ke sini. Hahaha, jadi Dragon Blood Legion pada akhirnya penuh dengan pengecut. Begitu Ku Jian Ying mengatakan ini, seseorang membuka mulutnya untuk mengejek Legion Darah Naga dan memprovokasi mereka untuk tetap tinggal. Bahkan mereka tidak bisa bertindak keras di depan kekuatan sejatiah. Ceritan terakhir orang itu bukanlah bagian dari provokasinya. Itu karena panah telah mengenai bahunya. Kekuatan panah itu tidak terlalu kuat, tapi sekarang seluruh tubuhnya menjadi hitam. Energi kematian menyebar ke seluruh tubuhnya. Pembicaranya adalah pengkhianat dari Martial Heaven Alliance. Dia buru-buru mengeluarkan pil antitoksin, tapi dia hanya bisa membawanya ke mulutnya sebelum Yuan Spiritnya menghilang. Guoran mencibir, sebuah botol penuh tidak mengeluarkan suara, tetapi yang setengah penuh terciprat dengan keras. Untuk orang-orang dengan kepala setengah kosong yang berbicara dengan keras, saya akan mengirim Anda ke jalur reinkarnasi secara gratis. Petik 2. Para ahli yang hadir mau tak mau takut pada Guoran. Panahnya benar-benar menakutkan, dan itu seperti dewa kematian yang menuai kehidupan. Tidak ada yang ingin menjadi target berikutnya. Racun apapun yang dia terapkan pada panahnya, itu konyol. Bahkan jika seseorang menghonsumsi pil antitoksin, mereka mungkin masih akan mati. Selanjutnya, Guoran jelas memiliki kemampuan untuk membunuh orang itu secara instan dengan serangannya, tetapi dia malah menggunakan racun untuk membuatnya menderita terlebih dahulu. Kekejaman itu membuat orang lain merinding. Guoran menoleh ke Ku Jianying. Kepala aliansi, kami secara alami harus mendengarkan Anda. Bos kami juga tidak akan berani mengabaikan kata-kata Anda. Namun, Bos kami adalah kepala kami. Kita tidak bisa melawan kata-katanya. Bos telah mengatakan bahwa hari ini, kita tidak dapat tunduk kepada siapapun. Bahkan jika Bos Besar Surga datang, kita harus mengalahkannya sampai dia berlutut. Petik 2. Ku Jianying marah. Bahkan saat ini, dia sedang dalam mood untuk berbicara dengan fasih. Longchen bertarung dengan pilferi di Brahma Divine Diagram. Dengan api yang mengamuk di sana, Longchen tidak tahu apa yang terjadi di luar. Tepat pada saat itu, dua sosok yang terbungkus api muncul di luar diagram surga Wibrahma. Naga api di belakang Longchen meraung, sementara Phoenix di belakang pilferi mengepakkan sayapnya, menaikkan api di sekitarnya. Tak satupun dari aura mereka turun sedikitpun. Peripil dengan dingin menatap Longchen. Tidak perlu bagiku untuk bertarung sampai mati bersamamu sekarang. Jika Anda bisa bertahan hari ini, kita bisa melunasi hutang kita nanti. Petik 2. Pilferi kembali ke kampnya, meninggalkan Longchen untuk menghadapi ras iblis laut sendirian. Ketika pilferi kembali ke sisinya, dia tiba-tiba bergoyang, memegangi kepalanya. Kingsuan, apakah kamu terluka? Yu Xiaoyun segera pergi ke arahnya. Saya baik-baik saja. Peripil memberikan jawaban dingin sebelum mengabaikannya. Setelah membentuk segel tangan, tanda divine di dahinya menyala. Lingkaran surgawi di belakang kepalanya menjadi cerah, dan wajahnya yang pucat berangsur-angsur pulih. Yu Xiaoyun memandang pilferi tanpa daya. Sejak Yu Kingsuan menerima warisan dewa, dia menjadi semakin dingin padanya, ayahnya. Bahkan sepertinya ada semacam kebencian. Saat itu, ketika dia memaksa Yu Kingsuan untuk menerima warisan dewa, dia memohon padanya dengan berlinang air mata untuk tidak melakukannya. Tapi dia telah mengeraskan hatinya dan mengaktifkan upacara pewarisan. Sejak saat itu, Yu Kingsuan tidak pernah memanggilnya ayah. Putri yang selalu ingin berada di sampingnya setiap kali ada kesempatan menjadi dingin padanya. Jarak di antara mereka semakin lama semakin besar. Melihat punggungnya yang dingin, Yu Xiaoyun menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Fokus semua orang adalah pada Longchen dan pasukan iblis laut. Pasukan iblis laut membentang di luar Cakrawala. Yang di belakang seperti gunung raksasa. Melihat tentara ini, orang merasa sulit untuk bernafas. Para ahli ras iblis laut perlahan berjalan maju. Di depan mereka ada seorang pria tinggi dan berotot dengan enam tanduk di kepalanya. Dia memiliki rambut sebahu, dan ada es alami di wajahnya. Tubuh fisiknya begitu kuat sehingga rasanya seperti ki darahnya akan meledak. Hanya sekilas darinya sudah cukup untuk membuat seseorang menjadi dingin. Pria itu berjalan ke Longchen dan menatapnya dengan dingin. Aku pernah mendengar tentangmu. Anda Longchen, benar. Bawa pelayanmu pergi, atau kami akan membunuh kalian semua. Oh. Kemarahan Longchen muncul bahkan sebelum pria ini selesai berbicara. Napasnya menjijikan, seperti ikan busuk. Longchen bahkan tidak repot-repot mendengarkan apa yang dia katakan menjelang akhir. Dia langsung menamparkan wajahnya. Pada saat ini, cincin surgawi Longchen masih ada, jadi tamparan ini mengandung kekuatan yang sangat besar. Pria dari ras iblis laut dikirim terbang dan ditangkap oleh iblis laut di belakang. Semua ahli yang hadir, baik teman maupun musuh, tercengang. Apakah Longchen bahkan tidak tahu siapa orang itu? Tamparan ini begitu bergemas sehingga menyebabkan rahang semua orang jatuh, termasuk milik lelaki tua itu. Longchen bahkan memiliki nyali yang lebih besar darinya. Longchen tidak menipu dia. Dia mengatakan bahwa dia ingin menjadi besar dan mendapatkan kembali minat dan modalnya dari pertempuran sebelumnya. Sekarang sepertinya dia telah meremehkan selera balas dendam Longchen. Apakah ras iblis laut juga dalam perhitungannya? Saya tidak membenci orang yang sombong, tetapi saya tidak menyukai orang yang bahkan lebih sombong dari saya. Jika Anda punya nyali, lalu mengapa Anda tidak mencoba mengulangi apa yang baru saja Anda katakan? Kata Longchen dengan jijik. Pria dari ras iblis laut segera meraung, bunuh mereka semua. Manifestasi pria itu muncul. Di dalamnya ada seekor drag laut raksasa. Ini adalah ras drag laut enam tanduk. Melihat drag laut raksasa itu, para ahli senior segera mengerti. Pria ini berasal dari ras terkemuka iblis laut. Meskipun para ahli dari benua surga bela diri tidak tahu banyak tentang ras iblis laut, mereka tahu bahwa ras iblis laut berada di bawah kepemimpinan ras drag laut enam tanduk. Saat menyeberangi laut, setelah bertemu drag laut enam tanduk, Anda harus melarikan diri. Jika Anda bertarung, Anda akan dikelilingi oleh iblis laut dalam sekejap. Mengikuti pria dari ras Six Horn Sea Drag, iblis laut lainnya meraung. Langit meredup saat pasukan iblis laut yang marah menyerbu ke arah Dragon Blood Legion. Melihat betapa mudahnya segalanya jatuh ke tempatnya, Yu Xiaoyun dan yang lainnya tersenyum. Mereka bisa dengan damai menyaksikan Dragon Blood Legion dihancurkan. Bab 2190 Disposisi tak terkalahkan. Sebuah trisula tulang merobek kehampaan, membawa serta lolongan sengit. Pria ular laut enam tanduk adalah yang pertama menyerang. Longchen, penghujatanmu terhadap ras ular laut enam tanduk akan menyebabkan kamu dan ras manusiamu membayar harga yang mahal, kata pria ular laut enam tanduk. Dia adalah raja yang sangat muda di antara ras ular laut enam tanduk. Dia adalah ahli terkuat dari generasi ras iblis laut ini dan datang ke sini hari ini untuk menunjukkan kepada dunia kekuatan ras iblis laut dan memastikan tidak ada yang berani melawan mereka. Namun tanpa diduga, seorang manusia kecil tidak hanya menolak untuk menyingkir tetapi benar-benar memukulnya. Meskipun dia tidak tahu sifat menghina dari tamparan di wajahnya, fakta bahwa Longchen telah memukulnya sudah cukup membuat marah. Ledakan, pedang Longchen menebas trisula tulang. Tanah di bawah kaki mereka meledak, dan gelombang ki besar membubung ke langit. Longchen dipaksa mundur tiga langkah. Dia terkejut dengan betapa anehnya kekuatan ular laut ini. Saya tegaskan lagi, jangan jadi babi yang hanya ingat disusui dan tidak dipukul. Dengarkan baik-baik kata-kata saya, jika Anda ingin berumur panjang, jangan sombong di depan saya. Oh! Tangan kiri Longchen berayun di udara, menamparkan wajah ular laut sekali lagi. Terakhir kali, tangan kanan Longchen menamparkan sisi kiri wajahnya, dan sekarang tangan kirinya menamparkan sisi kanan wajahnya. Keseimbangan dipulihkan. Ular laut berputar di udara. Melihat manusia ular laut ditampar lagi, ekspresi semua orang berubah, terutama orang-orang yang telah bertarung melawan Longchen seperti Dongfang Yu yang. Tamparan pertama terlalu cepat bagi mereka untuk melihatnya dengan jelas, tetapi kali ini, mereka siap. Tamparan yang jelas biasa ini telah disempurnakan menjadi seni surgawi oleh Longchen. Meskipun melihatnya dengan jelas, ular laut itu tidak dapat menghindarinya. Kedalaman di balik tamparan Longchen telah melampaui pemahaman mereka. Bahkan bisa dikatakan telah mencapai puncak dao. Kekuatan membunuh dari gerakan ini tidak terletak pada tamparan fisik, tetapi rasa sakit dari pikiran. Ekspresi Kun Pengzi adalah yang paling gelap. Dia telah ditampar wajahnya oleh Longchen juga, dan sekarang dia tidak bisa melupakannya. Jenius tertinggi ini lebih suka dipukul beberapa kali dengan pisau daripada ditampar wajahnya. Manusia ular laut mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Meskipun dia tidak mengerti aspek memalukan dari tamparan di wajah, setelah jatuh untuk itu dua kali masih menyebabkan kemarahannya melambung. Salah satu tanduk di kepalanya mulai bersinar, dan auranya melonjak satu tingkat. Kemudian klakson kedua juga menyala. Empat tanduknya menyala satu per satu, auranya tumbuh setiap saat. Itu seperti segel satu demi satu dilepaskan di dalam tubuhnya. Udara yang mencekam muncul dari ular laut. Melihat ini, Longchen tidak berani berlama-lama. Dia memanggil Azure Dragon Battle Armor, dan teriakan naga yang bergema terdengar. Dia menembak ke arah ular laut. Saat mereka berdua berulang kali bentrok di udara, ular laut tiba-tiba meraung, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan naga sejati. Begitu Longchen memanggil Azure Dragon Battle Armor, ular laut enam tanduk segera merasakan penindasan spiritual dan garis keturunan. Skala terbalik naga biru ini berasal dari cincin laut surga bela diri. Apakah kamu tidak mengetahui keberadaannya? Tanya Longchen dengan rasa ingin tahu. Jadi kamu yang menerobos masuk ke zona terlarang. Ular laut tiba-tiba menyadari. Skala terbalik naga biru telah berada di laut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu telah diperhatikan oleh ras iblis laut bertahun-tahun yang lalu, dan ras ular laut enam tanduk telah berusaha untuk menaklukkannya beberapa kali. Namun, mereka telah diberi pelajaran yang menyakitkan karena banyak ahli top mereka yang nyawanya diambil oleh timbangan. Mereka yang berani menantang skala terbalik naga biru telah menjadi anggota terkuat dari ras ular laut enam tanduk, penguasa ras iblis laut. Namun, 39 ahli tingkat itu telah meninggal. Bahkan ada salah satu pemimpin ras ular laut enam tanduk yang telah mati untuk itu sebelum sepenuhnya mentransmisikan kemampuan mereka ke yang berikutnya, mengakibatkan dua kemampuan surgawi hilang. Setelah diberi pelajaran yang menyakitkan, ras ular laut enam tanduk telah membuat area di sekitar skala terbalik naga biru menjadi wilayah terlarang. Bahkan iblis laut dari ras lain tidak berani mendekatinya. Tempat itu adalah mimpi buruk bagi mereka selama bertahun-tahun. Sekarang Longchen telah memanggil Azure Dragon River Skale, ular laut merasakan tekanan yang sangat besar. Kemudian mendengar bahwa itu adalah hasil dari skala terbalik naga biru, dia hampir meledak dalam kemarahan. Ras ular laut enam tanduk adalah keturunan naga air enam tanduk dan ular laut unikon surgawi. Ular laut unikon surgawi telah menjadi binatang purba dengan garis keturunan yang kuat, dan setelah kawin dengan naga air enam tanduk, itu menghasilkan ras ular laut enam tanduk, ras yang mewarisi kemampuan surgawi dari kedua ras tersebut. Akibatnya, mereka juga memiliki darah naga yang mengalir di dalamnya. Oleh karena itu, ular laut ini merasakan penindasan yang lebih besar dari Longchen daripada binatang Suan. Sialan Anda, aku akan mencabik-cabikmu, raung manusia ular laut. Memikirkan bagaimana 39 ahli puncak rasnya telah mati dalam upaya sia-sia untuk menaklukkan sesuatu yang telah ditaklukkan oleh manusia di alam Lifestar membuatnya gila. Ini adalah penghinaan mutlak. Kalau begitu bekerja keras, dengan tingkat kekuatan Anda saat ini, akan sangat sulit bagi Anda untuk mencapai aspirasi besar Anda, kata Longchen, berulang kali menebas Evil Moon. Namun, sementara Longchen tampak tenang, dia terkejut di dalam betapa kuatnya ular laut enam tanduk ini. Berdasarkan perkiraan Longchen, penindasan garis keturunan harus membuatnya sehingga manusia ular laut ini hanya bisa menggunakan maksimum 80% dari kekuatannya, tetapi 80% ini sudah cukup baginya untuk menyerang begitu kuat sehingga lengan Longchen kesemutan. Kekuatan sejati pria ular laut enam tanduk itu jauh lebih besar daripada Kung Pengzi dan yang lainnya. Saat Longchen melawan-lawannya, Dragon Blood Legion juga mulai melawan iblis laut lainnya. Saudara-saudara, dagingnya sudah datang. Guoran tertawa dan berulang kali menembakkan panahnya. Setiap panah meledak di antara pasukan iblis laut, menembakkan paku yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan iblis laut dengan sisik yang kuat dan pelindung pelat tidak dapat memblokir paku tajam itu. Darah beterbangan kemana-mana, beberapa paku melewati lima atau enam tubuh sebelum kehabisan daya. He he, Xia Chen luar biasa. Rune yang menusuk ini sangat mengerikan. Ini adalah panah baru yang dibuat Guoran, dengan Xia Chen menerapkan Rune khusus pada mereka. Mereka terbuat dari bahan surgawi terbaik. Setiap panah membunuh ratusan iblis laut, perasaan puas yang didapat Guoran membuatnya menangis girang. Namun, iblis laut tidak ada habisnya dan cepat. Guoran hanya punya waktu untuk menembakkan selusin anak panah sebelum mereka tiba. Saudara-saudara Dragon Blood, Formasi Pembunuhan Busur Saudara dan Saudari dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Lindungi Langit Saudara dari keluarga Moe, Serang dari belakang Saudara dari Sekte Pertempuran Pemisah Surga, Tidak ada yang bisa Anda lakukan. Anda hanya bisa berteriak dan bersorak. Guoran dengan cepat membuat pengaturan untuk para prajurit. Formasi Busur Dragon Blood Legion menutupi semua orang, sementara Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow menjaga langit dan panah Moe Get melesat dari belakang. Seluruh formasi mereka seperti papan besi. Adapun murid Heaven Splitting Battle Sekte, benar-benar tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika mereka melangkah maju, itu akan mempengaruhi formasi Dragon Blood Legion. Untuk sementara, mereka hanya bisa menonton. Bao Bu Ping dan Chang Hao kesal, tetapi mereka juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya bagi mereka untuk mengambil tindakan. Pedang Ki, Panah, Kemampuan Surgawi, mereka menghujani Iblis Laut. Mereka dibantai dengan cepat. Melihat ini, Bao Bu Ping berkata, Baiklah, udang kecil ini tidak layak kita serang. Ketika ikan besar datang, kita akan naik. Kecil ini, kapan dia belajar bicara besar? Ketika dia kembali, saya akan mengoreksinya dengan benar, kutub lelaki tua itu. Tapi dia tersenyum. Formasi Dragon Blood Legion mulus dan sangat kuat. Pasukan Iblis Laut berulang kali dipaksa mundur, meninggalkan tumpukan mayat. Pedang Ki Dragon Blood Legion memiliki ketajaman yang unik bagi para pembudidaya pedang. Tapi sebenarnya, tidak mungkin bagi Yue Zifeng untuk mengirimkan pedang dao miliknya kepada semua orang. Selanjutnya, pemahamannya adalah miliknya sendiri dan tidak cocok untuk orang lain. Pedang Ki mereka yang menakutkan adalah hasil dari rune di pedang mereka. Xia Chen telah menyiapkan rune itu untuk membuat tiruan pedang dao Yue Zifeng. Xia Chen telah menghabiskan bertahun-tahun meneliti rune pedang dao semacam ini. Namun, saat itu, dia tidak punya cukup uang, dan penelitiannya belum membuahkan hasil. Setelah bertemu Long Chen, dia tidak lagi memiliki batasan itu, dan ada juga seorang jenius seperti Yue Zifeng yang bisa diatladani dengan pedang ki. Hal ini mengakibatkan dia akhirnya datang dengan rune pedang ki ini. Saat membuat baju besi dan pedang mereka, dia juga telah memodifikasi rune pedang ki pada mereka untuk bercampur dengan kekuatan prajurit Dragon Blood, sehingga mereka bisa melepaskan serangan mengerikan yang mirip dengan pedang ki dari para pembudi daya pedang. Pemandangan ini membuat para ahli dari pilvali dan kekuatan lainnya menghela nafas lega karena mereka tidak menyerang seperti ini. Kalau tidak, mereka benar-benar akan mengalami kerugian yang mengerikan. Tiba-tiba, suara sesuatu yang pecah terdengar. Aliran-aliran ki mulai menyembur liar. Gelombang ketiga dimulai. Semuanya, serang kemacetanmu. Orang-orang mulai berteriak. Ini adalah saat yang mereka semua tunggu-tunggu. Ini adalah waktu terbaik untuk menyerap aliran ki untuk menembus penghalang mereka.